Menyapu seluruh wilayah abadi, kaisar negara gelombang ilahi. Apakah kikematian memasuki kepalamu? Apa yang ada di dalam kandang pemakaman dewa yang memberimu kekuatan untuk menyapu wilayah abadi? Bahkan kaisar abadi tertinggi dari kediaman kaisar tenang tidak akan berani menyombongkan diri seperti itu. Su Fang memandang kaisar negara gelombang ilahi dengan jijik. Tentu saja, dia ingin mengeluarkan rahasia kandang pemakaman dewa dari mulutnya. Kaisar negara gelombang ilahi berkata dengan sangat arogan, Bagaimana kamu bisa tahu betapa mulianya leluhurku selama perang besar antara dewa dan iblis? Selama perang besar keabadian dan iblis, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Tidak peduli betapa mulianya leluhurmu, semuanya sudah berlalu. Apa yang bisa dipamerkan? Apa hubungannya ini dengan kandang pemakaman dewa? Tentu saja itu ada hubungannya dengan itu. Kandang pemakaman dewa tidak hanya berisi warisan keluarga leluhurku, tapi juga menyegel ahli tertinggi yang melampaui kaisar abadi keluarga. Su Fang dah terkejut. Dia tidak mengira tubuh di kandang pemakaman dewa adalah nenek moyang negara gelombang ilahi. Apalagi dia masih hidup. Melihat ekspresi kaget Su Fang, kaisar negara gelombang ilahi sangat bangga. Selama perang besar keabadian dan iblis, leluhurku terluka parah. Keluargaku tidak punya pilihan selain menyegelnya di kandang pemakaman dewa dan membiarkannya tertidur lelap. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan pulih hingga dia bangun. Keluarga kekaisaran negara gelombang ilahi ditugaskan untuk menjaga reruntuhan pemakaman dewa. Ketika ahli tertinggi ini terbangun, mereka akan menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk membuka segelnya. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi, Su Fang membantah dengan nada meremehkan, sungguh tidak masuk akal. Perang besar antara dewa dan iblis terjadi jutaan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mengetahui semua hal ini? Saya telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Selain spekulasi saya, saya secara alami sampai pada kesimpulan ini. Terlebih lagi, beberapa tahun yang lalu, segel surgawi kaisar penyegel iblis bereaksi, menunjukkan bahwa leluhur saya telah terbangun. Dia hanya menungguku menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk membuka segelnya. Kedengarannya masuk akal, Su Fang tampak termenung. Dengan kekuatan tertinggi kaisar abadi Yue, belum lagi menyapu wilayah abadi ini, bahkan di seluruh dunia abadi besar, dia akan menjadi hegemon. Nenek moyang saya mampu memusnahkan Azureski Myriad Skroldor dalam sekejap, namun seorang dewa misterius kecil seperti Anda berani menunjukkan kekuatan di hadapan saya. Kaisar Negara Gelombang Ilahi mengungkapkan aura yang sangat mendominasi. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri dan tampak seperti orang keji yang mabuk kesuksesan. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kedengarannya luar biasa, tapi kaisar negara gelombang ilahi, kamu tampaknya telah melupakan satu hal. Kamu sekarang terjebak di mausolem kekaisaran, dan setidaknya ada dua ahli tingkat kaisar abadi yang menatapmu dengan iri. Mereka ingin menangkapmu, merebut segel surga kaisar penyegel iblismu, pergi ke kandang penguburan dewa, merebut tubuh jasmani leluhurmu, dan warisan bidang dao yang ditinggalkan oleh leluhur klanmu. Dua Kaisar Abadi Kaisar Negara Gelombang Ilahi bergidik. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, tidak mungkin penghalang itu benar-benar menghalangi seorang ahli tingkat kaisar abadi. Selama dibombardir terus-menerus, cepat atau lambat akan hancur. Su Fang memukul saat setrika masih panas. Selanjutnya, dalam beberapa hari, Putra Mahkota akan naik tahta. Begitu dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan bisa memasuki tempat ini tanpa terbelenggu oleh penghalang. Cara untuk melarikan diri dari sini. Kaisar Negara Gelombang Ilahi terkejut sekali lagi. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Su Fang melanjutkan, Aku punya cara untuk membawamu keluar dari Mausolem ke Kaisaran tanpa disadari oleh ahli tingkat kaisar abadi. Bagaimana menurutmu? Kesunyian. Tiba-tiba gelombang. Ikuti kamu keluar dan terus menjadi budak azureski miryat Skroldor. Nak, kamu punya ide bagus. Aku akan membunuhmu, dan tentu saja aku punya cara untuk keluar. Kaisar Negara Gelombang Ilahi memperlihatkan ekspresi ganas, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Lau mengejek dari dalam tubuh Su Fang. Kau membuang-buang nafasmu. Kau harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Otak Kaisar Negeri Gelombang Ilahi ini telah terkorosi oleh ki kematian, dan dia menjadi sangat kejam. Bagaimana kata-kata bisa menggerakkannya? Su Fang juga sangat tertekan, tapi dia tidak menyianyiakan nafasnya. Setidaknya dia telah memperoleh banyak informasi berguna dari Kaisar Negara Gelombang Ilahi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan belenggu menekan Su Fang, membuatnya sulit menggunakan kemampuan ilahi, apalagi melarikan diri. Ini adalah kehendak alam abadi Gelombang Ilahi. Segel besar muncul di atas kepala Su Fang. Itu adalah segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis, yang dianggap oleh Negara Gelombang Ilahi sebagai segel pusaka mereka. Itu membawa orang mengejutkan yang dapat menekan suatu wilayah, dan itu menimpa Su Fang. Kaisar Negara Gelombang Ilahi tertawa bangga. Pintu Gulir Segudang Azureski selalu memperlakukan Negara Gelombang Ilahi sebagai bawahan, budak. Hari ini, aku akan menekanmu, murid istimewa Pintu Gulir Segudang Azureski, dan membiarkanmu menjadi lumpur yang memberi nutrisi pada Kaisar Penyegel Iblis Surgawi. Segel, sebagai murid istimewa, Anda harus memiliki harta karun dan sumber daya budidaya yang luar biasa. Semuanya akan menjadi milik saya. Aura yang kuat langsung menghancurkan Su Fang menjadi pasta daging. Membelanjakan. Pedang terbang. Pedang sepanjang tiga kaki dengan aura yang kuat dan mendalam. Tajam dan mendominasi. Reinkarnasi. Dua kata digagang pedang memancarkan cahaya aneh. Pedang reinkarnasi dunia bawah. Senjata suci yang digunakan oleh Kaisar Dunia Bawah di masa lalu. Itu adalah senjata ilahi yang sekuat 10 artefak dao besar, dan telah ada bahkan lebih lama dari 10 artefak dao besar. Itu baru saja diserang oleh Su Fang. Hanya aura yang dipancarkannya menyebabkan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis dan belenggu aura ilahi yang datang dari segala arah sedikit melambat. Artefak dao macam apa ini? Ini bahkan lebih kuat daripada 10 artefak dao besar dalam legenda. Bola mata Kaisar Negeri Gelombang Ilahi hampir lepas dari rongganya. Divine Wave Nation memiliki sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari Clear Skismiriat Skroldor. Sebagai Kaisar Negeri Gelombang Ilahi, dia secara alami mengetahui reputasi termasyur dari 10 artefak dao besar. Kemudian, matanya bersinar karena keserakahan. Kamu hanya berada di alam abadi mistik. Bahkan jika kamu memiliki 10 artefak dao besar, bagaimana kamu bisa menggabungkannya, apalagi mengaktifkannya? Jika aku membunuhmu, senjata suci ini akan menjadi milikku. Beruntung, saya sebenarnya memiliki keberuntungan yang luar biasa. Huff. Su Fang membentuk segel rumit dengan tangannya, dan itu menghantam pedang reinkarnasi dunia bawah dengan gelombang aura ilahi reinkarnasi. Membelanjakan. Aura yang tajam dan mendominasi melepaskan niat pedang reinkarnasi yang mengejutkan. Belenggu aura ilahi yang menyelimuti Su Fang langsung hancur. Rantainya hancur, dan seluruh penghalang mulai bergetar. Kemudian, gelombang aura ilahi reinkarnasi bergulir di pedang reinkarnasi dunia bawah, dan rantai yang dihancurkan oleh pedang reinkarnasi tersedot ke dalam pedang reinkarnasi. Kaisar negara gelombang ilahi tercengang. Dalam sekejap mata. Ledakan. Rantai yang dibentuk oleh kehendak alam abadi gelombang ilahi dilepaskan dari pedang reinkarnasi dunia bawah dengan belenggu aura ilahi yang menakjubkan. Itu sangat luas dan perkasa, dan auranya sangat mengerikan. Dentang. Segel surgawi kaisar penyegel iblis terlempar. Surat wasiat kaisar negara gelombang ilahi mengeluarkan teriakan tak percaya saat surat wasiat itu hancur. Arai penghalang yang ada di mana-mana di alam void juga bergetar hebat dan runtuh lebih dari seratus kaki. Pedang reinkarnasi dunia bawah. Sejak Su Fang menyerapki ungu purba dalam jumlah besar di aula pemurnian azureski miriat scroll door, kemampuannya untuk mengendalikan harta Dharma telah meningkat pesat, dan dia hampir tidak dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Meski dia hanya bisa mengaktifkan sebagian kecilnya, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Ini adalah pedang reinkarnasi dunia bawah. Tidak hanya dapat menahan dan menekan aura ilahi dan kemampuan ilahi musuh, tetapi juga dapat menyerap kemampuan ilahi lawan dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Su Fang juga tidak dalam kondisi yang baik. Kisejati asal inti emas di tubuhnya hampir terkuras, tetapi untungnya, sembilan yang kisejati masih sangat melimpah. Suara mendesing. Penghalang susunan yang baru saja dihancurkan direformasi lagi, membentuk rantai yang melepaskan aura ilahi untuk membelenggu Su Fang. Namun, pedang reinkarnasi dunia bawah telah lama terintegrasi dengan Su Fang. Bahkan jika dia tidak bisa mengaktifkannya, roh pedang akan melepaskan aura ilahi untuk melawan belenggu. Namun, mustahil bagi Su Fang untuk melepaskan diri dari belenggu itu. Seorang kultifator mistik imortal sebenarnya dapat mengaktifkan salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Ini benar-benar mengejutkan saya. Anda pasti memiliki rahasia yang luar biasa pada diri Anda. Namun, ini adalah mausolem kekaisaran negara gelombang ilahi, dan semuanya berada di bawah kendali saya. Kamu akan mati pada akhirnya, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Kehendak kaisar negara gelombang ilahi muncul kembali dan mengaktifkan segel surgawi kekaisaran penyegel iblis, terus-menerus melepaskan aura ilahi dalam upaya untuk menekan Su Fang. Di bawah pengaruh aura ilahi, aura ilahi pedang reinkarnasi ditekan, dan area yang dipancarkannya secara bertahap menyusut. Kaisar negara gelombang ilahi, kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa melarikan diri atau tidak. Kamu harus mengkhawatirkan hidup dan matimu sendiri, kata Su Fang dengan dingin. Kaisar negara gelombang ilahi sangat senang. Kamu akan ditekan olehku, dan kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Roh primordial kedua, pergi. Mata Su Fang tiba-tiba memancarkan suan guang hitam. Suara mendesing. Suan guang hitam itu seperti anak panah tajam yang mengabaikan formasi susunan dan aura ilahi. Benda itu menembus kehampaan dan menghilang ke dalam penghalang, melesat ke arah gunung tempat Kaisar negara gelombang ilahi bersembunyi. Apa itu? Kaisar negara gelombang ilahi terkejut dan berseru. Selusin napas kemudian. Kaisar dari negara gelombang ilahi tiba-tiba hancur dan tersebar ke dalam kehampaan. Beberapa napas kemudian, Kaisar negara gelombang ilahi muncul kembali di atas, namun kali ini adalah tubuh aslinya. Kaisar negara gelombang ilahi tiba-tiba berbicara, tetapi itu adalah suara Su Fang. Tubuh asli, Kaisar negara gelombang ilahi telah dirasuki olehku. Namun, aku hanya bisa mengendalikan segel surgawi kekaisaran penyegel iblis dan tidak bisa mengendalikan seluruh formasi susunan yang memungkinkanku melarikan diri. Su Fang tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melarikan diri. Kaisar negara gelombang ilahi, yang telah dirasuki oleh roh primordial kedua, membuat segel tangan. Segel surgawi kekaisaran penyegel iblis tidak lagi melepaskan kekuatannya dan terbang ke tangan Su Fang. Dia menyerapnya ke dalam transformasi kuali di dalam tubuhnya dan memisahkan yang abadi, menggunakan kekuatan pemurnian transformasi kuali untuk menyatu dengannya. Segel surgawi kekaisaran penyegel iblis ada di tangannya. Namun, krisis ini masih belum berakhir, dan roh primordial kedua miliknya tidak mampu mengendalikan kehendak dunia abadi gelombang ilahi. Dia mengatur pikirannya. Mata Su Fang menunjukkan niat yang kejam. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya yang berada di atas semua makhluk hidup dan dapat membutakan nasib. Semakin besar keyakinan yang dimilikinya, semakin kuat pula ia bisa menghancurkan keinginan apapun. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari formasi susunan makam kekaisaran negara gelombang ilahi adalah dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Namun, harga yang harus dia bayar agak mahal, menghabiskan tenaga hidupnya. Lupakan saja, jika aku menunda beberapa hari lagi, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi akan datang ke sini, dan aku tidak punya tempat untuk lari. Dia mulai menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Su Fang terus-menerus melantunkan esensi dao agung dengan roh primordialnya. Sejumlah besar rune dao keluar dari pikirannya, berubah menjadi aura kehampaan yang melonjak ke dalam penghalang formasi susunan di sekelilingnya. Siapa-siapa-siapa? Penghalang formasi susunan di sekelilingnya dibentuk oleh generasi kaisar dan pusat kekuatan kekaisaran negara gelombang ilahi, dikombinasikan dengan kehendak alam abadi gelombang ilahi, serta kekuatan keyakinan dari banyak orang di negara gelombang ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menahan keinginan iman. Saat rune dao muncul, itu seperti terik matahari yang melepaskan energi panas, dengan cepat mencairkan es dan salju. Namun, Su Fang juga membayar harga untuk ini. Pelipisnya memutih. Untungnya, tubuhnya sekarang bisa bergerak, dan dia perlahan-lahan bergerak keluar. Pada saat ini, suara menggelegar datang dari blut jade di tubuh luosai. Penghalang formasi susunan ini adalah kehendak dari seluruh alam abadi gelombang ilahi. Ketika kamu melarikan diri dari dunia void ini, kamu akan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan hidupmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu benar-benar bodoh. Bukankah kemauan dan kekuatan iman ini adalah hal terbaik untuk mengembangkan teknik surga kaisar tirani? Mengapa kamu tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyerap dan mengendalikan kekuatan ini untuk mengembangkan teknik tirani? Teknik surga kaisar. Setelah Anda mengintegrasikan dan menyempurnakan kekuatan keyakinan, belum lagi melarikan diri, Anda bahkan dapat mengendalikan penghalang formasi susunan di sini. Su Fang ingin menamparkan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini? 1212 Negara Air Ilahi Kota Kerajaan, Altar Doa Surga Ini adalah tempat di mana negara air ilahi mengadakan upacara akbar dan mempersembahkan korban kepada leluhur mereka. Karena negara air ilahi memiliki penguasa baru, mereka secara alami harus memberi tahu langit, bumi, dan nenek moyang mereka untuk mendapatkan persetujuan dari dunia abadi air ilahi. Pada saat yang sama, mereka juga harus menerima keyakinan masyarakat negara air ilahi. Oleh karena itu, upacara penobatan kaisar baru diadakan di Altar Doa Surga. Pada hari ini, para bangsawan dan menteri di Altar Doa Surga semuanya mengenakan pakaian formal dan hikmat. Seluruh kota kerajaan, serta miliaran warga negara air ilahi, serta para penggarap asli, semuanya berkumpul ke arah Altar Doa Surga, menunggu kaisar baru naik tahta. Siang, empat matahari menggantung tinggi di langit, menandakan dimulainya upacara penobatan. Serangkaian prosedur rumit dilakukan dengan tertib. Semuanya berjalan lancar, dan gangguan yang diharapkan pada upacara tersebut tidak terjadi. Putra Mahkota Negara Air Ilahi mengenakan jubah kuning dan berlutut di hadapan leluhurnya, langit, dan bumi. Kemudian dia menerima berlututnya para bangsawan, menteri, dan warga negara. Bas gelombang. Gumpalan kekuatan keyakinan yang sangat halus, serta kehendak dunia abadi air ilahi yang dibentuk oleh kaisar masa lalu dan pakar negara air ilahi, ditambahkan ke tubuh kaisar baru. Mereka berubah menjadi aura kekaisaran kental yang terus mengembun di tubuh kaisar baru. Tanda abadi muncul di jubah kekaisarannya, dan awan abadi yang dibentuk oleh aura kekaisaran berputar di sekelilingnya. Sesaat, kaisar baru memancarkan aura yang mendominasi, seolah-olah dia adalah penguasa negeri ini. Setiap pandangan dan gerak tubuhnya mewakili keinginan negeri ini. Perasaan luar biasa dalam menguasai sebidang tanah membuat kaisar baru merasa sangat bangga dan takjub. Kasim tua yang berdiri di samping kaisar baru juga menghela nafas lega secara rahasia. Setelah upacara penobatan selesai, dia dapat dengan mudah memasuki makam kekaisaran, menangkap kaisar lama, dan mengambil segel surgawi kaisar penyegel iblis. Lalu dia bisa pergi ke kandang pemakaman dewa dan mengambil alih tubuh kaisar abadi Yue. Sejak saat itu, klan iblis malam akan mendominasi alam abadi ini. Memikirkan hal ini, mata Kasim tua itu bersinar terang. Tiba-tiba, aura kekaisaran yang baru saja terkondensasi pada kaisar baru tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Bagaikan balon yang tertusuk jarum, seketika menjadi sangat tipis. Tanda abadi pada jubah kekaisarannya meredup dan hancur, dan awan abadi di sekelilingnya menjadi semakin sedikit. Bukan karena mereka tidak dikenali oleh Divine Below Immortal Realm, tetapi kehendak Divine Below Immortal Realm, yang telah dipadatkan dari kekuatan iman, tiba-tiba melemah. Akibatnya, aura kaisar-kaisar yang baru menjadi jarang. Kaisar baru, yang tadinya perkasa dan mendominasi, tiba-tiba kehilangan aura kaisarnya. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang melahap kehendak dunia abadi Divine Below? Tidak mungkin. Bendahara lama dan kaisar baru sama-sama tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak tahu bahwa penyebab di balik situasi abnormal ini saat ini sedang melahap kehendak dunia abadi Divine Below di dunia void di dalam mausolem kekaisaran. Bahkan para bangsawan dan menteri di altar doa surga menyadari ketidaknormalan tersebut dan menjadi gempar. Lin Yi Han, yang bersembunyi di tengah kerumunan di luar altar doa surga dan menunggu kesempatan untuk menyerang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengirimkan transmisi suara kepada kaisar Ying, yang diam-diam mengamati semuanya. Tuan kaisar Ying, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Haruskah kita bergerak sekarang? Putra Mahkota telah diakui oleh dunia abadi Divine Below. Saat ini, hanya dia yang bisa memasuki mausolem kekaisaran alam abadi Divine Below. Apapun yang terjadi, tangkap dia terlebih dahulu. Mengikuti perintah kaisar Ying, satu demi satu sosok muncul dari kerumunan. Ada juga beberapa ahli di antara para bangsawan dan menteri di altar doa surga yang melepaskan kemampuan ilahi dan artefak dao mereka. Aura mengejutkan mereka menutupi langit saat mereka menuju kaisar baru. Lin Yi Han juga melompat ke udara. Auranya menghancurkan serangan para penjaga yang mengelilinginya. Kemudian, kelima jarinya dengan kuat meraih kaisar baru seperti seekor harimau. Kediaman kaisar Ning benar-benar tidak mau menyerah. Bendahara tua itu berteriak dengan dingin. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Lin Yi Han dari jauh. Seolah-olah seluruh energi di dunia berkumpul di jari itu. Sebuah aura meledak, dan aura Lin Yi Han langsung hancur. Dia dikirim terbang. Benar-benar kaisar abadi yang tiada taranya. Tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Lin Yi Han mengabaikan lukanya dan menyerang lagi. Mengaktifkan artefak dao tingkat tertinggi, dia mengenakan baju besi emas yang perkasa. Monarkinya terjalin menjadi rune abadi emas di armor, menyebabkan monarkinya menyatu sempurna dengan armor emas. Anehnya, dia berhasil memaksa ki kaisar abadi menjauh darinya. Dia langsung membentuk segel tangan dan mengaktifkan armor emas. Kaisar ki tiba-tiba muncul. Itu seperti sosok api emas. Momentumnya seperti guntur. Berdesir. Lin Yi Han menerobos aura di depannya dan meninju bendahara tua itu. Kaisar dao dari kediaman kaisar yang tenang benar-benar luar biasa. Bendahara tua itu memuji. Dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya, dan aura mengejutkan muncul darinya saat dia bertabrakan dengan tinju Lin Yi Han. Bang. Aura Lin Yi Han ditekan dan kemudian hancur. Dia dikirim terbang sekali lagi. Armor emasnya yang perkasa juga meredup, dan rune abadi miliknya hancur. Dia batuk setegup darah. Kali ini, dia terluka parah. Lin Yi Han yang sangat kuat dari kediaman kaisar tenang bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kaisar abadi. Mundur. Ternyata kaisar Ying dari kediaman kaisar tenang akhirnya mengambil tindakan. Mata bendahara tua itu tampak serius. Dia mengaktifkan kekuatan sucinya dan keluar dari altar doa surga untuk melawan kaisar Ying. Kedua kaisar abadi yang tiada taranya bertempur secara intens di atas kota raja. Untuk sesaat, altar doa surga dan seluruh ibu kota kerajaan gelombang ilahi diselimuti kegelapan. Bangunan-bangunan hancur, dan tembok kota runtuh. Makam kekaisaran Divine Wave Nation. Lebih dari selusin pria berjubah hitam berdiri di depan batu nisan besar, memandangi King City. Aura pria berjubah hitam ini hanyalah ilusi. Mereka semua adalah sesepuh. Bahkan penguasa Bamo dan penguasa Sai dari Gunung Iblis Surgawi ada di antara mereka. Pemimpin kelompok itu adalah pria tampan yang tiada taranya. Wajahnya anggun, dan kulitnya putih tidak normal. Bahkan wanita tercantuk pun akan pucat di hadapannya. Auranya luas dan kosong. Basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dia tak terduga, sebanding dengan kaisar abadi. Pria tampan ini adalah ahli dunia iblis yang memikat Sufang ke tempat latihan seribu aliran. Ada lebih dari selusin setan gorila raksasa di sekitar batu nisan. Salah satunya tingginya lebih dari seratus meter. Mereka berjongkop di tanah, terengah-engah saat memakan mayat penjaga makam kekaisaran. Adegan itu sangat berdarah. Biarkan kediaman kaisar tenang dan ahli yang mengendalikan istana kekaisaran negara gelombang ilahi bertarung sampai mati sementara kita mendapatkan keuntungannya. Tuanku, ini adalah rencana yang bagus, Soverein Bamo tiba-tiba berkata. Dia adalah tokoh dikdaya gunung iblis surgawi, namun sebenarnya dia berusaha mengjilat pria tampan yang sangat tampan ini. Tidak peduli siapa kaisar baru dari negara gelombang ilahi, mereka harus memasuki dunia void di dalam makam kekaisaran dari sini. Begitu mereka berdua terluka, kita akan bergegas ke sini. Lalu, kita bisa dengan mudah mengendalikannya. Situasinya dan masuki makam kekaisaran untuk mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Tuanku bijaksana, rencanamu sempurna, Soverein Sai dengan cepat berkata. Seolah-olah dia takut Soverein Bamo akan mencuri perhatian. Kalian manusia terlalu bodoh, kata manusia dunia iblis. Penguasa Bamo mengangguk. Tuanku benar, pembudidaya manusia terlalu lemah dibandingkan dengan ras iblis. Hanya masalah waktu sebelum kita menjadi budak mereka. Manusia dunia iblis berkata, Aku pergi ke kandang pemakaman dewa kali ini dan menemukan bahwa selama kita memiliki segel surgawi kaisar penyegel iblis, penguasa iblis yang telah disegel selama jutaan tahun dapat terlahir kembali. Segel surgawi kaisar penyegel iblis adalah kuncinya. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Iya. Manusia dunia iblis itu tiba-tiba bertanya, kapan para kultifator gunung iblis surgawi bisa mengendalikan dunia abadi gelombang ilahi. Soverein Sai buru-buru menjawab, Setelah kita mendapatkan segel surgawi kaisar penyegel iblis, kita akan mampu meratakan dunia abadi gelombang ilahi dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dunia abadi gelombang ilahi tidak jauh dari kam rahasia yang saya bangun di jurang turbulen. Itu akan menjadi batu loncatan bagi ras iblis untuk menyapu alam abadi. Jika kita berhasil, gunung setan surgawi akan mendapat pujian. Kalian berdua juga akan memberikan kontribusi besar pada ras iblis. Anda pasti akan diberi imbalan. Anda akan mampu melampaui wilayah Anda saat ini dan menjadi kaisar abadi, atau bahkan kaisar abadi. Soverein Bamo dan Soverein Sai mengangguk, terkejut. Manusia dunia iblis tersenyum dingin, mengungkapkan kesombongannya yang tertinggi. Di alam void di dalam mausolem kekaisaran. Sufang tidak lagi menahan belenggu kekuatan suci yang datang dari segala arah. Sebaliknya, dia menyingkirkan pedang reinkarnasi dunia bawah dan membiarkan kekuatan suci yang seperti banjir mengelilinginya. Ledakan. Itu mengalir ke tubuh Sufang seperti gelombang pasang, mencoba menghancurkannya. Huh. Sufang sudah bersiap. Dia mengaktifkan Life Shrinking Art dan menggunakan kekuatan takdir ilahi untuk menekan dan menghancurkan kekuatan kemauan yang mengalir ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan keyakinan murni. Kemudian, dia mengaktifkan seni melonjak surga kaisar dan menggunakan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya untuk mengembangkan ki kaisar. Sufang mengolah kitab suci asal ilahi kaisar ilahi di dunia kecil, sehingga inti asal emasnya penuh dengan segel kaisar. Sekarang setelah dia mengembangkan seni melonjak surga kaisar Tuan, segel kaisar dalam inti asal emasnya terkondensasi menjadi bola emas raksasa, memancarkan cahaya kemasan terang dan memancarkan kehadiran yang sombong dan mendominasi. Garis meridian dan tubuhnya juga penuh dengan segel kaisar dengan kekuatan suci yang mendominasi. Bas gelombang. Tanpa Sufang mengaktifkannya, rohki dharma ungu tiba-tiba bergerak. Garis-garis cahaya ungu menyatu dengan segel kaisar. Bahkan bola emas di inti emas asalnya digabungkan dengan cahaya ungu, memancarkan cahaya ungu kemasan yang misterius. Pada saat ini, Sufang tidak hanya memancarkan kehadiran yang mendominasi dan kehadiran yang mendominasi, tetapi juga takdir yang tertinggi. Seolah-olah setiap gerakannya selaras dengan hukum langit dan bumi, dan dia memiliki kemampuan tertinggi untuk mengatasi bencana dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Apa yang terjadi? Bagaimana rohki dharma ungu bisa menyatu dengan kikaisar? Luo, tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Sufang tercengang. Luo menjawab dari giok darah di bagian dalam tubuhnya, Aku juga belum pernah mendengarnya. Aku berspekulasi bahwa ini mungkin karena kikaisar dan rohki dharma ungu keduanya mengandung takdir. Itulah sebabnya mereka dapat bergabung. Roh dharma kikungu terbentuk dengan menyerap kikungu keberuntungan. Kikungu keberuntungan melambangkan takdir dan memberi saya keberuntungan. Saya memahami kikaisar. Inti dari kikaisar sebenarnya adalah kehadiran kikaisar, takdir, dan kekuatan raja. Itu sebabnya keduanya bisa bergabung. Itulah alasannya. Saya hanya tidak tahu manfaat apa yang akan didapat dari penggabungan keduanya bagi saya. Tentu ada manfaatnya, dan itu bukan manfaat biasa. Semangat ki dharma ungu akan membuat kehadiran Anda yang mendominasi menjadi lebih luar biasa. Anda akan memiliki aura tertinggi seorang kaisar. Di masa depan, akan lebih mudah untuk mengendalikan dunia abadi. Itu juga akan meningkatkan kekuatan kesaktianmu dan menekan aura ketuhanan musuh. Dan ki kaisar akan membuat roh ki dharma ungu Anda memiliki aura ilahi yang mendominasi, membuat keberuntungan Anda semakin melimpah dan kemampuan Anda untuk mengendalikan harta sihir semakin kuat. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa mengaktifkan lebih banyak kekuatan pedang samsara, tapi aku juga bisa mengaktifkan kuali penciptaan timba langit dan arsip Guntur Suan Ming. Keuntungan tak terduga ini mengejutkan Su Fang. Dia terus mengaktifkan teknik surga kaisar tirani dan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi untuk melahap penghalang formasi di sekitarnya dengan panik. Karena aktifasi terus-menerus dari teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi, kekuatan hidup Su Fang terkuras. Rambutnya memutih dan penampilannya menua dengan cepat. Namun, jika dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian tersebut tidak sia-sia. 1213 Su Fang Da menelan ludahnya dengan sembarangan, susunan penghalang di sekitarnya terus runtuh, dan belenggu kekuatan ilahi secara bertahap melemah. Di sisi lain, aura ilahi penguasa Su Fang, yang terbentuk dari perpaduan rohki Dharma Ungu dan aura penguasa, menjadi semakin kuat. Kehendak para kaisar masa lalu dan ahli keluarga kerajaan dari negara gelombang ilahi, serta kekuatan iman, sebenarnya merasa takut, dan bahkan tunduk padanya. Tiba-tiba gelombang. Su Fang membentuk segel dan meraih kehampaan. Rantai yang dipadatkan oleh kehendak dunia abadi gelombang ilahi tiba-tiba terbang menuju Su Fang dan jatuh ke tangannya. Pada awalnya, mereka berjuang, tetapi aura dominasi tertinggi Su Fang bergetar, dan rantainya putus, berubah menjadi kekuatan keyakinan dan dengan patuh mengebor ke dalam tubuhnya. Kombinasi roh hukum Ki Ungu dan kaisar Ki memiliki aura yang sangat mendominasi, berada di atas kehendak dunia abadi gelombang ilahi, dan dapat membuatnya menyerah. Su Fang sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan roh hukum Ki Ungu. Roh hukum Ki Ungu dibentuk dengan menyerap Ki Ungu hamil besar, roh langit dan bumi. Itu mewakili kekuatan dao surgawi yang tidak dapat diprediksi, menyebabkan kaisar Ki Su Fang bermutasi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, hati Su Fang dipenuhi dengan perasaan terdesak. Bagian ketiga dari roh hukum Ki Ungu jatuh ke tangan kaisar abadi Tian'ang. Dia menguasai dunia yang besar dan pasti telah mengembangkan jalan kaisar. Mungkin dia sudah memiliki kemampuan yang sama dengan Su Fang. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan mendapatkan bagian ketiga dari roh hukum Ki Ungu sesegera mungkin, jika tidak maka akan menjadi semakin sulit. Sambil terus-menerus menelan kehendak dunia abadi gelombang ilahi, yang abadi Su Fang sebelumnya juga mulai bergabung dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis di dunia transformasi wadah. Pada awalnya, menyempurnakan segel surgawi kaisar penyegel iblis sangatlah sulit. Ada aura kuno dan kuat di dalam, dan roh hukum Ki Ungu Su Fang tidak dapat mengendalikannya. Itu juga menolak esensi darah Su Fang. Segel surgawi kaisar penyegel iblis adalah artefak dao kelas atas. Sulit bagi petani biasa untuk memurnikannya, tetapi seharusnya tidak sulit bagi Su Fang. Luo berkata, segel surgawi kaisar penyegel iblis seharusnya merupakan artefak dao warisan keluarga. Hanya pemilik garis keturunan kerajaan bangsa gelombang ilahi yang dapat memurnikannya. Aku bahkan bisa mengaktifkan harta tak tertandingi seperti pedang reinkarnasi dunia bawah. Aku tidak bisa menyempurnakan artefak dao kelas atas. Jika kamu tidak ingin aku menjadi tuanmu, maka aku akan membuatmu menyerah. Aura Su Fang yang paling mendominasi. Ketika esensi darah dan ki kaisar yang tak tertandingi, istana langit dan bumi dao juga melepaskan gelombang kekuatan ilahi yin dan yang yang melonjak ke segel surgawi kerajaan penyegel iblis. Demon sealing imperial heavenly seal memicu getaran yang mengejutkan. Getaran ini bahkan mempengaruhi Su Fang. Tekan aku. Aura Kaisar Kaisar Segel Surgawi Kaisar Segel Surgawi Aura Kaisar Penyegel Kaisar Segel Surgawi adalah aura dao yin 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 dan aura dao 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 dao, dao iblis iblis, aura dao 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 yin 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 dao dao kaisar surgawi dao dari dao dao dao. Darah merembes ke dalam segel surgawi kaisar penyegel iblis seperti spons yang menyerap air. Yang imortal memasuki ruang internal artefak dao. Sejumlah besar susunan, susunan abadi, cetakan tangan, pola abadi, dan tanda abadi saling terkait untuk membentuk dunia yang sangat besar. Kebanyakan darinya adalah susunan penyegelan, dan semuanya adalah susunan kuno. Mereka sangat kuat, dibutuhkan setidaknya sepuluh tahun untuk mengintegrasikan semuanya sepenuhnya. Hanya dengan begitu, Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis dapat melepaskan segelnya. Pertama-tama aku akan menguasai sidik jari untuk mengendalikan susunan penghalang mausolem kekaisaran. Setelah meninggalkan dunia void bagian dalam, aku akan mencoba menyempurnakan semuanya. Su Fang tidak terburu-buru untuk mengintegrasikannya sepenuhnya. Dia ingin menggunakan Demon Sealing Emperor Heavenly Cell Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis untuk meninggalkan dunia void bagian dalam mausolem kekaisaran terlebih dahulu. Jika dia menunda terlalu lama, itu akan merepotkan setelah kaisar abadi tiba. Dengan kemampuan Su Fang saat ini untuk mengendalikan artefak Dao, mudah untuk mengintegrasikan sebagian kecil dari susunan Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis. Itu selesai dalam waktu kurang dari dua jam. Tiba-tiba gelombang. Gemuruh. Suara keras datang dari jauh, dan seluruh dunia void bergetar hebat. Su Fang kaget. Dia buru-buru mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan memandang dengan kemampuannya yang sempurna. Dia melihat sebuah lubang besar pada segel di atas dunia void. Seolah-olah seseorang dengan paksa merobek celah itu dengan tangan yang besar. Suara mendesing. Satu demi satu sosok keluar dari celah. Melihat pria cantik berbaju hitam, jantung Su Fang berdetak kencang. Suara lau menggelegar di tubuhnya. Itu adalah iblis surgawi dari dunia iblis. Kamu bukan tandingannya. Lari. Su Fang tentu tahu betapa kuatnya ahli ras iblis ini. Dia sekarang dalam bentuk manusia. Begitu dia berubah menjadi iblis surgawi, kekuatannya mungkin sebanding dengan kaisar abadi. Iblis surgawi di bawahnya lebih kuat daripada para sesepuh. Selain itu, dua raksasa gunung iblis surgawi, Tuan Bamo dan Tuan Sai Suwe, juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di tingkat tetua agung. Namun, karena jalannya terhalang, kemana dia bisa melarikan diri? Pembudidaya manusia. Pria ras iblis cantik itu mengangkat alisnya dengan tajam. Matanya menyala dengan cahaya iblis yang mengejutkan. Seseorang mengalahkan kita. Iblis surgawi di belakangnya, serta dua raksasa gunung iblis surgawi, juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Matilah tangan penutup surga sembilan neter. Pergi. Sosok perkasa muncul dari mata pria ras iblis itu. Itu langsung membentuk segel jari dan menyapu udara menuju Su Fang. Rasanya telapak tangan ini bisa menghancurkan semua yang ada di depannya. Ketajaman dan ketajaman segel cakar justru menyebabkan rantainya putus. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menyerang Su Fang. Suara mendesing. Su Fang menyerang dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis dan mengaktifkan kekuatan artefak Dao. Dia mengendalikan rantai penghalang di sekitarnya untuk membentuk pertahanan yang mengejutkan di depannya. Ledakan. Ledakan. Segel telapak tangan diblokir. Arai penghalang berisi kehendak seluruh alam abadi di Fine Below. Ia memiliki kekuatan suci yang membelenggu. Serangan pria demon Rache berada pada level Elder. Bagaimanapun, Su Fang hanyalah seorang kultifator mistik imortal. Tiba-tiba, Su Fang dapat mengendalikan susunan penghalang untuk membentuk pertahanan dan dengan mudah memblokir serangan pria ras iblis itu. Mustahil. Segel surgawi kaisar penyegel iblis. Kultifator manusia ini telah menyempurnakan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Teriakan alarm mengalir ke arah Su Fang seperti embusan angin. Kamu ingin menangkapku? Tidak semudah itu. Su Fang mengaktifkan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk membentuk belenggu di belakangnya saat dia terbang menuju gunung tempat kaisar below ilahi dan para ahli kerajaan dimakamkan. Untungnya, dia telah bergabung dengan sebagian besar kehendak alam abadi di Fine Below. Ditambah dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis, susunan penghalang tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuatnya bisa bergerak dengan lancar seperti ikan di air. Teknik Gerakan Setan Surgawi Pakar ras iblis tiba-tiba berubah menjadi iblis surgawi. Kulit wajahnya terkoyak dan otot-otot di wajahnya menggeliat. Kemudian, semua otot di tubuhnya mengembang dengan cepat. Sebuah tanduk muncul di kepalanya. Telinganya berdiri seperti telinga kelelawar dan dagunya menjadi lancip. Seluruh pribadinya telah berubah total. Auranya tiba-tiba meroket. Seperti kapal perang, dia melewati lapisan susunan penghalang. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kultifator biasa yang terbang di udara. Dia memutuskan rantai yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Semut manusia, tetap di sini. Dalam sekejap, pria ras iblis itu berjarak kurang dari 60 meter dari Su Fang. Sungguh ahli ras iblis yang menakutkan. Kekuatannya saat ini pasti berada pada level Kaisar Abadi. Su Fang kaget. Saat ini, napasnya hampir berhenti. Kemudian, cahaya kejam muncul di matanya. Jadi bagaimana jika Anda seorang Kaisar Abadi? Bahkan Kaisar Abadi pun bisa mengguncangmu. Negara asal kehidupan. Su Fang memberi perintah kepada para ahli dan Big Goblin. Setelah membentuk segel, Pagoda 6 Jalan Suanhuang terbang keluar dari kuali debu hampa. Su Fang mengaktifkan harta karun ajaib asal kehidupannya. Para ahli dan Goblin besar di tubuh Su Fang mulai menggunakan kisejati, kekuatan sihir, dan kekuatan iblis mereka untuk mendukung Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, mereka menyatu dengan tubuh Su Fang. Tinju Kaisar Tirani. Su Fang mengaktifkan Kaisarki di tubuhnya dan melepaskan kemampuan ilahi dari seni melonjak surga Kaisar Tirani. Dia melepaskan aura mendominasi yang tak tertandingi. Dengan sebuah pukulan, dia mengumpulkan semua kemauan dan kekuatan keyakinan di sekitarnya dan melonjak menuju pria aras iblis itu seperti banjir yang sangat deras. Setelah melahap tubuh Daoyue Jingnian, dia memiliki kendali sempurna atas semua jenis kemampuan ilahi dan kemampuan ilahi. Selain itu, Pagoda Kuning Misterius telah naik level. Kekuatan Su Fang, para ahli dan Big Goblin di tubuhnya juga meningkat pesat. Pada saat ini, pukulannya dapat membunuh ahli manapun di bawah alam 6 Jalan Dewa Dunia. Su Fang tidak berani melanjutkan pertarungan karena dia khawatir dengan banyaknya ahli ras iblis dan ras iblis di belakangnya. Terlebih lagi, para ahli dari kediaman Kaisar Ning dan Malam Iblis akan segera tiba. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan cara lain. Jika dia membiarkan roh primordial kedua menyerang secara langsung, ahli ras iblis yang sebanding dengan ahli Kaisar Abadi ini akan menderita kerugian besar. Setelah manusia ras iblis berubah menjadi iblis surgawi, meskipun kekuatannya telah meroket ke tingkat Kaisar Abadi, dia dibelenggu oleh kekuatan ilahi dari penghalang formasi, yang terus-menerus melemahkan kekuatannya. Menghadapi serangan kekerasan Su Fang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya berkilat keheranan. Hong panjang-panjang. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Pria ras iblis terpaksa mundur lebih dari 30 meter. Jubah hitamnya compang kemping, memperlihatkan tubuh iblis surgawinya yang jelek dan ganas. Di wajah iblis surgawinya, ada juga luka. Meski tidak besar, darah iblis hitam mengalir keluar darinya. Su Fang juga merasa tidak enak badan. Dia belum memulihkan banyak kisejati yang dia konsumsi untuk mengaktifkan pedang samsara. Sekarang, ketika dia bertabrakan dengan Ki Ahli Kaisar Abadi, dia merasa seperti ditabrak gunung. Dia memuntahkan setegup darah. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, dia mengambil kesempatan itu untuk mendarat di puncak gunung dan menghilang. Saya tidak tahu sudah berapa puluh ribu tahun saya tidak terluka. Hari ini, saya benar-benar disakiti oleh manusia semut. Bagus sekali. Tria ras iblis itu menjulurkan lidah berwarna merah darah dari mulutnya dan mengjilat luka di wajahnya. Dia menyeringai mengerikan. Ki dari kultifator manusia ini sebenarnya cukup familiar. Segel surgawi dari Kaisar Penyegel Iblis telah jatuh ke tangannya dan telah disempurnakan serta diintegrasikan dengannya. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Tria ras iblis itu memerintahkan dengan dingin. Selangkah demi selangkah, dia memecahkan penghalang formasi dan berjalan menuju puncak gunung tempat Su Fang menghilang. Selusin Iblis Surgawi dan dua raksasa gunung Iblis Surgawi tidak setenang ahli ras iblis ini. Daerah sekitarnya dipadatkan dari kehendak seluruh dunia abadi di Fine Below. Belenggu kekuatan ilahi sangat mencengangkan. Bahkan ahli tingkat Kaisar Abadi pun dibatasi, apalagi mereka. Namun, karena penghalang formasi telah dilemahkan oleh Su Fang, belenggu kekuatan suci menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pakar ras iblis dan dua ahli gunung Iblis Surgawi mengeluarkan ki mereka. Selusin Demons Gorilla juga menyemprotkan Devil Ki dan Devil Poison. Mereka maju dengan seluruh kekuatan mereka. memutus rantai di depan mereka. Namun, pada saat ini, sosok-sosok muncul di dunia void di dalam Mausolem Kekaisaran. Ternyata Ye Mei dan ahli kediaman Kaisar Ketenangan, Kaisar Ying, sedang berebut Kaisar baru di Kota Raja ketika mereka merasakan formasi di luar Mausolem Kekaisaran telah dihancurkan. Seseorang secara paksa masuk ke Mausolem Kekaisaran. Kedua ahli tingkat Kaisar Abadi terkejut dan marah. Tentu saja, mereka tidak akan bertengkar lagi. Mereka memimpin ahlinya langsung ke Mausolem Kekaisaran. Ras Setan. Iblis Surgawi. Petugas tua dan Kaisar Ying melihatnya pertama kali dan segera berteriak ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan Ras Iblis mendapatkan segel surgawi dari Kaisar Penyegel Iblis. Kaisar Ying berteriak dan menyerang ahli Ras Iblis. Petugas tua itu bahkan lebih cemas daripada Kaisar Ying. Dia telah merencanakan segalanya dengan cermat. Sekarang dia melihat bahwa hal itu berada di ambang kesuksesan, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas. Dia ingin melampiaskan amarahnya pada para ahli demon raja itu. Ras Iblis, Tuan Bamo, dan Tuan Sai Sue tiba-tiba menjadi sasaran kedua kekuatan tersebut. Mereka tidak punya waktu untuk mencari Sufang. 1214 Begitu Sufang mendarat di puncak gunung, dia segera membiarkan Wuling Goblin keluar, dan goblin-wuling menelannya ke dalam perutnya. Kemudian, dia menggunakan Ki Kaisar untuk mengaktifkan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis, menarik kehendak dunia abadi divine below di dunia void untuk mendukung Wuling Goblin. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kekuatan suci tipe bumi pagoda kuning misterius untuk bergabung dengan Wuling Goblin. Kemudian, Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan dengan cepat menuruni puncak gunung. Sufang dengan cepat menelan pil obat di perut Wuling Goblin untuk memulihkan truki yang dikonsumsi di tubuhnya. Setelah lebih dari 100 mil jauhnya, Wuling Goblin mengebor ke puncak gunung dan mengebor ke dalam makam kerajaan bawah tanah yang dibangun di dalam perut gunung. Makam itu dilindungi oleh segel baik di dalam maupun di luar. Sufang mengaktifkan laut darah musim semi kuning dan berubah menjadi sabuk darah, dengan cerdik melewati celah segel dan pintu batu makam menuju makam. Ini bukanlah akhir, Sufang sekali lagi mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memotong auranya sendiri. Kali ini, kepalanya memutih dan wajahnya menjadi sedikit lebih tua. Kemudian, dia membuat susunan di sekelilingnya sebelum memasuki alam transformasi wadah. Dengan cara ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi tidak dapat menemukannya. Luka Sufang tidak ringan ketika dia bertabrakan dengan ahli dunia iblis yang kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi. Iblis Ki memasuki tubuhnya dan merusak tubuhnya secara serius. Organ dalam dan meridiannya terus-menerus terkikis oleh iblis Ki. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, yang Sufang tidak bisa lawan secara langsung. Tentu saja, jika Sufang diberi kesempatan yang tepat untuk menggunakan segala macam metode, artefak Dao, dan roh primordial kedua, bukan tidak mungkin untuk membunuh ahli dunia iblis itu. Selain itu, penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga secara terus-menerus menghabiskan banyak vitalitas, kehilangan setidaknya seribu tahun kehidupan. Ras iblis, kamu mengejarku dua kali berturut-turut. Aku, Sufang, akan membalas kebencian ini sepuluh kali lipat. Mata Sufang bersinar dengan cahaya dingin. Suara luo berasal dari batu giok darah. Kali ini, meskipun anda kehilangan banyak vitalitas dan menderita luka serius, keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Untuk bisa bertarung dengan iblis tingkat kaisar abadi, kecepatan pertumbuhanmu mengejutkanku. Ini masih jauh dari cukup. Setelah aku meninggalkan dunia void makam kekaisaran dan memasuki kandang pemakaman dewa, aku akan bisa mendapatkan tubuh kaisar abadi Yue dari leluhur kekaisaran negeri gelombang ilahi. Dengan itu, aku akan bisa membunuh kaisar abadi. Hanya dengan begitu saya hampir tidak memenuhi syarat untuk berdiri di antara negara-negara besar. Kamu belum cukup lama berkultivasi. Hanya dalam waktu seribu tahun, kamu telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh kultivator lain bahkan setelah ratusan ribu tahun. Jika kamu diberi waktu satu juta tahun, kamu mungkin benar-benar bisa keluar dari alam abadi besar dan naik ke surga segudang. Satu juta tahun masih terlalu jauh. Sekarang, dunia iblis telah memperlihatkan tarinya yang ganas. Bencana sudah dimulai. Waktu adalah hal yang sangat penting. Kita harus memanfaatkan setiap momen. Dengan berpikir. Suara mendesing. Kaisar negara gelombang ilahi, yang dirasuki oleh roh primordial keduanya, datang ke dunia transformasi wadah. Roh primordial kedua, pergilah keluar dan periksa situasinya. Jika ada kesempatan, tangkap beberapa ahli atau iblis surgawi untuk saya kembangkan dan pulihkan. Mudah. Suara roh primordial kedua terdengar dingin dan mematikan. Sejak dia menyatu dengan lima jejak, aura pembunuh roh primordial kedua menjadi semakin padat. Itu agak berbeda dengan kepribadian Su Fang. Berhati-hatilah agar tidak ketahuan. Lagi pula, ada ahli tingkat kaisar abadi dan iblis malam. Jangan khawatir. Bahkan jika ada ahli tingkat kaisar abadi, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika aku bisa merebut tubuh kaisar abadi, itu akan lebih baik lagi. Suara mendesing. Roh primordial kedua keluar dari dahi kaisar negara gelombang ilahi. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan meninggalkan alam transformasi wadah. Rebut tubuh ahli kaisar abadi. Su Fang tercengang. Roh primordial kedua sangat berani. Namun, ia memang memiliki kemampuan roh primordial yang tertinggi. Lalu, dia memanggil Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau, aku akan menyerahkan tubuh kaisar negeri gelombang ilahi padamu. Orang ini penuh kebencian. Terlalu mudah baginya untuk mati seperti ini. Raja Bulu Hijau menelan tubuh kaisar negara gelombang ilahi dalam satu tegukan. Kebenciannya tidak berkurang. Dia menggigit tubuh itu menjadi dua. Big Goblin sangat ganas. Laut darah musim semi kuning. Darah keluar dari tubuh, berubah menjadi darah mengejutkan yang panjangnya hampir seratus kaki. Ini memberi orang perasaan gejolak yang melonjak. Ramuan dan benda spiritual bermutu tinggi dimurnikan menjadi cairan spiritual oleh alam transformasi wadah dan dibuang ke dalam darah. Darahnya terus mendidih, menelan cairan spiritual dan mengeluarkan percikan api yang mendesis. Selama waktu ini, roh primordial kedua mengendalikan iblis surgawi untuk datang ke makam. Itu juga membawa berita dari atas. Ternyata istana kaisar ning dan iblis malam bergegas menuju dunia void di dalam mausolem kekaisaran dan bertarung dengan para ahli dunia iblis. Akibatnya, penghalang susunan itu benar-benar rusak. Seluruh dunia void tidak lagi terbelenggu oleh kekuatan suci. Ketiga pihak memakan korban jiwa. Tubuh iblis surgawi yang dibawa oleh roh primordial kedua terluka parah dalam pertempuran sengit itu. Roh primordial kedua mengambil kesempatan untuk merebut tubuh tersebut. Selain itu, pakar dunia iblis juga terluka parah oleh hamba batin dan kaisar Ying yang lama. Dia melarikan diri dari mausolem kekaisaran bersama iblis surgawi dari dunia iblis, Raja Bamo, dan Raja Darasai. Kekuatan dunia iblis secara keseluruhan sangat kuat. Jika mereka benar-benar melarikan diri, hamba batin dan kaisar Ying yang lama tidak dapat menghentikan mereka. Namun, ahli istana kaisar Ning dan iblis malam tidak pergi karena kaisar baru memiliki metode rahasia negara gelombang ilahi. Dia merasakan bahwa segel surgawi kaisar penyegel iblis tidak berada di tangan dunia iblis. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa benda itu masih berada di dunia void dan sedang mencarinya. Orang-orang dari kekuatan lain juga datang. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Sufang telah datang ke dunia abadi gelombang ilahi tetapi tidak menemukan jejak Sufang. Mereka telah tinggal di dunia abadi gelombang ilahi. Sekarang karena ada pergerakan besar di mausolem kekaisaran, mustahil mereka tidak mengetahuinya. Mereka percaya bahwa tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak ahli yang datang. Biarkan mereka mencarinya perlahan-lahan. Lagi pula aku tidak sedang terburu-buru. Tunggu sampai aku keluar dari kubur. Sufang mencibir, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Ada hal lain yang tidak terduga. Saat penghalang susunan itu runtuh, kikematian yang kuat yang memenuhi dunia void di dalam mausolem kekaisaran tiba-tiba menjadi tipis. Tidak ada yang tahu alasannya. Sufang mengangkat alisnya. Dia juga bingung. Dia kemudian berkata, Roh Primordial II, terus perhatikan gerakan-gerakan di atas. Roh Primordial II kemudian berkata, Banyak iblis rakus yang dibawa oleh dunia iblis dibunuh oleh istana Kaisar Ning dan iblis malam, termasuk iblis rakus terbesar. Aku bisa mengendalikan tubuh iblis rakus, jadi aku tidak bisa mengembalikannya. Sayang sekali meninggalkannya di luar. Suara mendesing. Sosok gui-gui muncul di samping Sufang. Orang ini pintar. Pergilah, melahap tubuh iblis rakus. Kekuatanmu pasti akan meningkat banyak, dan itu akan membantuku. Sufang menganggup pada gui-gui. Gui-gui menjerit riang dan segera meruntuhkan tubuhnya, berubah menjadi kondisi darah dunia bawah. Dengan suara mendesing, dia mengebor keluar dari celah segel makam. Roh Primordial II mengabaikan segel itu dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung meninggalkan makam dengan suara mendesing. Kesadaran Sufang melemparkan esensi melimpah dan dimenki di tubuh iblis surgawi ke dalam darah dunia bawah. Itu ditelan dan digabungkan. Sufang membuka segel iblis surgawi dan menyerap dimenki ke dalam asal inti emasnya, menjadi benih dimenki. Hari-hari berlalu. Luka Sufang perlahan pulih. Dia masih berkultivasi dalam kondisi darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia menggunakan transformasi sembilan yang sembilan. Sembilan yang truki dan sembilan yang api sejati menyala dengan liar. Kekuatan fragment dunia juga meresap ke dalam, mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi di dalam makam bersama dengan kebenaran etiril. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makam itu dipenuhi dengan ki kematian yang kental, yang terintegrasi erat dengan ki spiritual langit dan bumi. Hal itu tidak dapat dipisahkan. Itu memasuki tubuh Sufang saat dia menggunakan metode kultivasinya. Jika kultivator lain berkultivasi di lingkungan ini dan menyerap ki kematian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ketika para pembudidaya berkultivasi, mereka akan menjauhi makam, taman, atau tempat-tempat dengan yinki dan ki kematian yang padat. Sembilan yang teruki milik Sufang adalah energi yang tertinggi dari langit dan bumi. Itu bisa melahap energi jahat apapun, jadi tidak ada yang tabu. Apa yang tidak disangka Sufang adalah kali ini, ki kematian yang memasuki tubuhnya dimurnikan oleh sembilan yang ki sejati dan berubah menjadi jenis yinki yang khusus. Segera, hal itu menyebabkan perubahan besar dan menyebabkan keributan besar di yang meridian ke-24. Yang meridian ke-24 di tubuhnya akan segera lahir dengan sukses. Sufang sangat bersemangat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang meridian sembilan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang roda yin yang dao yang dibentuk oleh 23 yang meridian berulang kali, membentuk api sejati yang murni yang menyala dengan liar. Sufang juga mengaktifkan origin sacred ground di tubuhnya. Kemudian, dia membiarkan sembilan yinki memasuki tubuhnya dan menggabungkannya dengan energi sembilan yang. Menggunakan perubahan di istana dao langit dan bumi ketika dia menerobos, Sufang juga mengembangkan pedang samsara dunia bawah dengan bantuan roh pedang. Di meridian terbaru, api sejati yang murni menyala dengan liar. Meridian diserang oleh energi yang berulang kali, dan ada aura terdistorsi yang membengkak hingga meledak. Rasanya seperti akan hancur kapan saja. Membelanjakan. Seberkas cahaya yang murni menyapu dari satu ujung meridian ke ujung lainnya. Kemudian menutupi seluruh istana dao langit dan bumi dan menyapu dari istana dao langit dan bumi ke meridian baru. Dalam sekejap, semua api sejati yang murni dan yang ki kembali ke istana dao langit dan bumi yang dibentuk oleh yang meridian. Meridian ke-24 yang baru lahir berubah menjadi yang meridian seperti giok. Yang meridian ke-24 secara aktif mendekati yang meridian terakhir di istana dao langit dan bumi dan menghubungkan ekor mereka, membentuk meridian yang tambahan untuk membentuk istana dao langit dan bumi. Dengan terobosan tersebut, umur Sufang yang hilang telah pulih sepenuhnya. Menggunakan kesempatan ini untuk mengolah pedang samsara dunia bawah, dia juga memperoleh banyak hal. Penguasaannya terhadap pedang samsara dunia bawah juga meningkat pesat. Transformasi 9 yang 9 memang merupakan teknik tiada taraf yang melampaui teknik apapun di dunia. Tidak hanya memungkinkan saya menjadi pemilik ketuhanan, bahkan dapat mengolah ki kematian. Sungguh luar biasa. Jika ini masalahnya, perubahan dalam dunia yang disebabkan oleh terbitnya matahari ke-4 tidak hanya tidak berpengaruh pada kultivasi saya, tetapi juga memiliki manfaat yang besar. Sufang terkejut sekaligus gembira. Di batu giyok darah, laut juga sangat iri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda terlalu bagus untuk mendapatkan teknik yang tiada taranya. Ini semua karena keberuntungan yang dibawa kepadaku oleh Roh Ki Dharma Ungu. Oleh karena itu, saya harus mendapatkan bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu. Saya juga harus melakukan perjalanan ke istana sekuler tanpa batas untuk mengetahui asal-usul Roh Ki Dharma Ungu. Selanjutnya, dia terus menggabungkan kuali keberuntungan surgawi, pedang samsara, dan arsip guntur suanming. Dengan peningkatan alam kultivasinya dan perpaduan yang tidak disengaja antara Ki Kaisar dan Roh Ki Dharma Ungu, kendalinya atas harta sihir telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia seharusnya dapat mengaktifkan bagian dari kekuatan kuali surgawi keberuntungan untuk meningkatkan nilai tiga harta ajaib dan menyempurnakan jejak yang dibuat oleh iblis malam. Pedang samsara menunjukkan kemampuan yang kuat dan aneh untuk pertama kalinya, yang membuat Su Fang semakin bersemangat untuk mengendalikan sepenuhnya instrumen Tao yang tiada taraf ini. Adapun arsip guntur suanming, tanpa teknik atribut guntur yang tiada taraf, dan dengan ranah budidayanya yang jauh dari cukup, masih sulit untuk mengaktifkan jejak kekuatannya untuk saat ini. Warisan Dojo Kaisar dunia bawah hanya dicerna sedikit. Perlu waktu untuk menenangkan diri, dan tidak bisa diburu-buru. Suara mendesing gelombang. Pita darah hitam mengalir ke dalam kubur. Itu adalah Gui-Gui. Gui-Gui mengembun menjadi kondisi fisik dan memuntahkan batu hitam berwarna darah seukuran baskom dari mulut di dadanya. Janin darah jiwa beku. Gui-Gui, kamu benar-benar menemukan janin darah jiwa beku. Melihat benda yang sepertinya kental dari darah ini, Su Fang terkejut sekaligus bahagia. Dia begitu bersemangat hingga dia terus berseru. Lao tiba-tiba berkata, Aku benar-benar iri pada keberuntunganmu. Terakhir kali kamu menyatu dengan sepotong Frost Soul Blute Fetus, itu membuat laut darah dunia bawah mengalami perubahan yang luar biasa, dan kekuatan magismu juga berubah. Kali ini, Anda menemukan bagian lain, dan laut darah dunia bawah Anda pasti akan melangkah lebih jauh. Selain itu, kemungkinan besar Anda akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos alam abadi misterius dan melangkah ke alam abadi bulu. Su Fang juga bersemangat dan menggosok tangannya, hatinya penuh dengan harapan. 1215. Janin darah jiwa beku. Itu disempurnakan oleh para ahli dunia iblis menggunakan esensi darah Big Goblin dan ahli manusia, serta placenta sungai ungu dari wanita manusia yang sedang hamil. Itu sangat kejam dan jahat, tetapi mengandung esensi tertinggi. Itu sempurna untuk mengolah laut darah mata air kuning. Di luar lapangan seribu aliran Dao, Su Fang secara tidak sengaja mendapatkan janin darah jiwa embun beku dari tubuh iblis rakus yang besar. Laut darah mata air kuning mengalami perubahan yang mengejutkan karenanya, dan dia memiliki tingkat kendali tertentu terhadapnya. Janin darah jiwa beku yang diperolehnya kali ini terlihat lebih besar dari yang sebelumnya. Su Fang sangat menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi pada laut darah mata air kuning setelah penggabungan. Laut darah mata air kuning Metode penggabungan dengan Frost Soul Blute Sea sangat sederhana. Dia hanya perlu menggunakan laut darah mata air kuning untuk melahap dan menyatu dengannya. Su Fang langsung berubah menjadi kondisi air darah. Suara mendesing. Gumpalan kesadaran melemparkan janin darah jiwa beku ke dalam air darah. Air darah bergejolak saat janin darah jiwa beku segera berubah menjadi aura darah yang mengejutkan. Secara otomatis menyatu dengan air darah seperti garam yang dibuang ke dalam air. Tidak perlu proses yang rumit. Berdeguk gelombang. Janin darah jiwa beku dengan cepat meleles seolah-olah ada api yang ditambahkan ke laut darah mata air kuning. Air darah mendidih saat api kehidupan menyala. Itu sangat mengejutkan. Selain itu, Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya atas laut darah mata air kuning meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan ini luar biasa dan nyaman. Kepercayaan dirinya pun meningkat. Janin darah jiwa embun beku tidak terlihat terlalu besar, tetapi berisi goblin besar, manusia, dan plasenta sungai ungu yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat jahat. Saat janin darah jiwa beku terus menyatu dengan air darah, kesadaran yang abadi Su Fang melihat bayangan hitam buram. Tampaknya itu adalah bayangan setan. Mereka berkerumun dan berkumpul bersama. Mereka membawa aura jahat yang mengerikan, aura jahat, dan kebencian saat mereka mencoba melahap jiwa esensi Su Fang. Jiwa esensiku sangat kuat. Meskipun niat jahat dalam janin darah jiwa beku sangat kuat, itu tidak dapat mempengaruhi jiwa esensiku. Aku dapat menggunakannya untuk mengembangkan buku Iblis Surgawi dan membuat jiwa esensi keduaku lebih kuat. Niat dapat membantu meningkatkan jiwa esensi. Selanjutnya, buku setan Surgawi adalah kemampuan mistik setan Dao yang berasal dari niat. Itu bisa membantu Su Fang memadatkan kekuatan jiwa esensinya. Su Fang mengirimkan transmisi suara, roh primordial kedua, ayo. Astaga! Suan guang hitam muncul di atas genangan darah, mengeluarkan aura yang imortal yang kuat. Su Fang bertanya, apakah ada pergerakan di alam Void Mausolem Kekaisaran? Semakin banyak kekuatan yang datang ke dunia Void Mausolem Kekaisaran untuk mencari segel Surgawi Kaisar penyegel Iblis. Bahkan Iblis yang melarikan diri terakhir kali telah mengubah penampilan dan energi mereka dan kembali. Iblis Malam dan Kaisar Ying menjaga keluar dari dunia Void. Begitu mereka merasakan energi dari segel Surgawi Kaisar penyegel Iblis, mereka akan merebutnya. Sepertinya mereka benar-benar bertekad untuk mendapatkan segel Surgawi Kaisar penyegel Iblis. Mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Ketika semakin banyak kekuatan yang mengetahui hal ini, kita akan menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Jika kamu ingin pergi, caranya sangat mudah. Roh Primordial kedua sangat arogan. Pada saat ini, itu cukup kuat untuk melawan Kaisar Abadi tertinggi. Tentu saja, ini karena ia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Roh Primordial kedua, aku menyatu dengan janin darah jiwa es. Ada niat jahat yang kuat di dalam. Aku menggunakan kekuatan ketuhanan sembilan yang dan kekuatan ketuhanan yang murni untuk menekannya dan mengubahnya menjadi niat murni. Kamu bisa menggunakan itu untuk mengembangkan buku Iblis Surgawi dan meningkatkan kekuatanmu. Sangat bagus. Darahnya berjatuhan dan mengembun ke dalam tubuh Sufang. Dia mengaktifkan Istana Dao dan melepaskan kekuatan ketuhanan yang murni yang dapat menahan dan memurnikan semua niat jahat. Dia mengubah bayangan Iblis yang diperoleh dari janin darah jiwa es menjadi yinki dan memindahkannya ke Roh Primordial kedua. Roh Primordial kedua juga mengaktifkan kekuatan magis tertinggi dari lempeng darah Iblis Surgawi. Setelah berkultivasi, kekuatan Roh Primordial terus meningkat. Butuh beberapa tahun untuk menyatu dengan janin darah jiwa es. Saat Sufang mengembangkan Roh Primordial kedua, dia juga mengembangkan teknik kultivasi dan kekuatan magis lainnya. Dengan bantuan esensi tertinggi dari janin darah jiwa es, kekuatannya meningkat pesat. Para ahli di bawahnya, Big Goblin, juga terus meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dengan bantuan sumber daya yang hampir tidak ada habisnya. Kabar baik terus datang dari Crucible Transformation Realm. Dengan bantuan alam transformasi wadah dan dunia Yin dan Yang Sufang, Wuling Goblin benar-benar berhasil menyatu dengan fragment dunia. Dia menjadi goblin besar kedua setelah Raja Bulu Hijau yang memiliki fragment dunia. Mulai sekarang, kekuatan dan kecepatan kultifasinya akan meningkat beberapa kali lipat. Di masa depan, Sufang akan lebih membantu. Vermilion Soverein tidak dapat menyempurnakan fragment dunia yang ditemukan dari Guru Kerajaan Negara Gelombang Ilahi, yang dikendalikan oleh Iblis Malam. Kemudian, Goul pun melakukan terobosan. Kemampuan melahap Goul awalnya lebih kuat dari Laut Darah Mata Air Kuning milik Sufang. Karena Goul juga mengolah Laut Darah Mata Air Kuning, kecepatan, racun, dan kemampuan melahapnya juga telah mengalami transformasi. Kali ini, setelah melahap mayat Iblis Rakus Raksasa, Goul mengalami transformasi menakjubkan lainnya. Tubuh Goul menjadi sangat tinggi, seperti menara besi. Tubuh bagian atasnya sangat tebal, dan ada mulut besar di dadanya seperti milik Iblis Rakus. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah dan jahat yang kuat, tampak seperti perpaduan antara malaikat maut dan Iblis. Setelah transformasi, Goul bahkan mungkin bisa melahap sesepuh yang kuat itu. Kemampuannya untuk membuat rune racun dan toksisitas rune pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bas Gelombang Kabar baik datang satu demi satu. Kuali penciptaan surgawi juga mulai bergerak. Kuali penciptaan surgawi adalah artefak dao tingkat raja yang melampaui artefak dao terbaik. Apalagi berbeda dengan artefak dharma lainnya. Tubuhnya sangat besar, dan susunan di dalamnya tidak terbatas. Sangat sulit untuk menyatu dengannya. Untuk mengaktifkannya, seseorang membutuhkan kekuatan yang kuat. Sufang hampir tidak bisa mengandalkan roh artefak untuk meningkatkan kualitas ketiga artefak dharma. Tiba-tiba, saat berkultivasi, dia mengupas yang abadi untuk selanjutnya menyatu dengan kuali penciptaan surgawi. Saat ini, sudah menyatu sepenuhnya. Sebelumnya, ketika Kaisarki dan roh ki dharma ungu menyatu, hal itu meningkatkan kemampuan Sufang untuk mengendalikan artefak dao. Mampu menyatu dengan kuali penciptaan surgawi pasti terkait dengan ini. Di dalam kuali penciptaan surgawi ada dunia yang kabur. Arai, arai abadi, segel tangan, rune abadi, dan tanda abadi saling terkait untuk membentuk dunia yang luas. Menyatu dengan itu adalah satu hal. Mampu mengaktifkannya adalah hal lain. Jika Sufang ingin benar-benar mengaktifkan kuali penciptaan surgawi dan menggunakannya untuk menyempurnakan artefak dharma, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menguasai susunan dan tanda abadi ini. Sufang tidak terburu-buru. Sekarang, dia hanya perlu menguasai beberapa susunan untuk mengaktifkan kuali penciptaan surgawi dan menggunakannya untuk menyempurnakan jejak yang telah disempurnakan secara pribadi oleh penguasa dunia kegelapan, serta untuk meningkatkan kualitas tiga artefak dharma. Sedangkan sisanya, dia perlahan bisa memahami dan mengendalikannya. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan artefak dao tingkat raja, dia pasti tidak bisa terburu-buru. Pagoda enam jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, dan labu spiritual awan berapi, ketiga artefak dharma ini, sudah dekat. Setelah memurnikan dan menyatu dengan jejak itu, roh primordial kedua pasti akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, saat roh primordial kedua miliknya terus bertambah kuat, efek penggabungan dengan jejak itu perlahan akan melemah. Mendeguk. Mendesis. Darah yang menyatu dengan janin darah jiwa beku terus-menerus mendidih, terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan. Pada saat ini, Sufang merasakan perubahan yang disebabkan oleh perpaduan janin darah jiwa embun beku. Kemampuan untuk mengendalikan laut darah aceron telah mencapai titik di mana dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dalam kondisi air darah, dia tidak hanya dapat dengan mudah mengontrol berbagai kemampuan, tetapi dia juga dapat mengontrol kemampuan ilahi seolah-olah dia dalam kondisi fisik. Namun, saat ini, dalam kondisi air darah, dia tidak dapat mengaktifkan lebih dari dua kemampuan ilahi secara bersamaan. Dia masih jauh dari kondisi sempurna laut darah aceron dan mengolah tubuh sejati aceron, apalagi menciptakan roh darah abadi. Tentu saja Sufang tidak berani menciptakan roh darah abadi. Begitu roh darah abadi muncul di alam, ia akan dapat dirasakan oleh kehendak langit dan bumi. Pada saat itu, itu akan menjadi lebih dari sekedar masalah kecil. Namun, di Laut Darah Aceron, dia bisa menggunakan metode mengendalikan lautan darah ini untuk mengolah Laut Darah Aceron. Oleh karena itu, Sufang telah mengembangkan roh darah abadi. Lebih dari separuh janin darah jiwa beku telah menyatu. Sufang harus berhenti karena dia merasa bahwa dia dapat menembus puncak alam abadi suan ke-9 kapan saja dan melangkah ke alam abadi bulu. Untuk menerobos ke alam abadi bulu, seseorang harus melalui sembilan kesengsaraan surgawi. Makam ini bukanlah tempat untuk menerobos, apalagi ada begitu banyak ahli di luar yang melakukan pencarian. Dia baru saja berubah menjadi kondisi fisiknya dan keluar dari transformasi wadah. Retakan. Tiba-tiba, ada sedikit gerakan di makam utama sebelah. Makam tempat Sufang berada saat ini merupakan tempat yang khusus digunakan untuk meletakkan benda-benda pemakaman. Di sebelahnya ada makam utama tempat peti mati ditempatkan. Mungkinkah? Sufang memikirkan sebuah kemungkinan. Jantungnya berdebar kencang dan punggungnya berkeringat dingin. Retakan. Gerakan itu semakin keras. Sufang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan memasuki kondisi kelahirannya. Dia menggunakan kekuatan elemen tanah pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk memperkuat tubuhnya. Dia meletakkan telapak tangannya di dinding batu dan menggunakan kekuatan elemen tanahnya untuk menembus dinding batu. Kemudian, dia mengaktifkan kemampuan Grid Perfection Stage miliknya. Bas Gelombang. Pemandangan di makam utama terlihat jelas dari kemampuan Grid Perfection Stage. Di tengah makam utama yang kosong, ada peti batu besar. Ada pola dan pola indah yang terukir di atasnya, menunjukkan bahwa pemilik peti mati adalah anggota keluarga kekaisaran Divine Wave Nation. Ada segel di peti mati juga, tetapi dampak luar biasa yang datang dari peti mati menyebabkan rune abadi hancur satu demi satu. Retakan seperti sarang laba-laba mulai muncul di peti mati, yang terbuat dari bahan yang sangat keras. Seolah-olah ada monster yang hendak keluar dari peti mati. Keluarga kekaisaran negeri gelombang ilahi yang telah mati demi Tuhan, tahu berapa puluh ribu tahun telah dihidupkan kembali. Meskipun Su Fang sudah menduga hasil seperti itu, melihat mayat hidup kembali di hadapannya masih membuatnya takut hingga jantungnya berdebar kencang. Itu terlalu menakutkan, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ledakan. Dengan suara keras, segel pada peti mati itu hancur dan peti mati itu hancur. Kemudian, mengaum gelombang. Raungan aneh yang tidak terdengar seperti auman binatang atau manusia terdengar. Sebuah tangan yang layu perlahan bangkit dan menekan peti mati yang hancur itu. Sesosok perlahan berdiri. Su Fang melihatnya dan segera menghirup udara dingin. Sosok ini mengenakan jubah kuning dan mahkota di kepalanya. Jubah kuningnya sudah compang kemping, tetapi di mahkotanya terdapat suan buang. Itu adalah artefak dao kelas menengah. Ada pun penampilan orang ini. Kulit yang terekspos di luar terasa kering dan hitam. Ada lubang besar di wajahnya, memperlihatkan tulang di dalamnya yang sudah hitam. Salah satu matanya mengerut, sementara yang lain kosong, berkilau dengan cahaya hijau tua. Mengaum gelombang. Mulut mayat itu tiba-tiba terbuka dan menarik nafas dalam-dalam. Suara mendesing. Seperti angin puyuh, deat ki yang kental di dalam makam tersedot ke dalam perutnya, menciptakan suara siulan. Engah, engah, engah. Kulit mayat yang layu seperti kulit pohon mati sebenarnya membengkak dan berkilau, tapi itu semacam kilau hijau yang menyedihkan. Di permukaan, mayat tersebut tidak terlihat seperti mayat yang layu, tetapi aneh, jahat, dan menakutkan. Mengaum. Aura kematian yang membusuk tiba-tiba meledak dari mayat itu. Seluruh makam, termasuk puncak gunung, berguncang, dan debu bergemerisik. Kekuatan mayat ini setidaknya berada pada level murid spesial. Sungguh menakutkan. Su Fang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultifator yang dibangkitkan akan menjadi begitu kuat. Ledakan. 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 Mayat itu berjalan dengan kaku, dan tulang-tulangnya juga mengeluarkan suara gerindra yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia berjalan di depan pintu batu, dan sepertinya ia berencana mendobrak pintu itu. 1216. Su Fang sangat terkejut. Keluarga kerajaan Divine Wave Nation ini telah meninggal selama bertahun-tahun. Apakah dia masih sadar? Suara Lau berasal dari batu diok darah jauh di dalam tubuhnya. Tentu saja mayat tidak memiliki kesadaran. Mereka hanyalah segumpal jiwa dan sisa pikiran. Setelah menyerap energi jahat langit dan bumi, mereka memiliki naluri untuk melahap semua kehidupan. Mayat penggarap bisa menjadi sangat merepotkan setelah kebangkitan. Kamu harus berhati-hati. Su Fang bingung. Karena para kultifator kehilangan kesadaran setelah kebangkitan, mereka tidak dapat memiliki kemampuan ilahi. Dari mana kekuatan mereka berasal? Lau menolak untuk mengatakan lebih banyak. Saat matahari keempat terbit, langit dan bumi akan dipenuhi dengan energi jahat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya akan dibangkitkan. Anda akan bertemu lebih banyak lagi di masa depan. Kali ini, sebaiknya Anda menanganinya sendiri. Anda dapat mempelajari caranya berurusan dengan kultifator yang telah bangkit. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menghadapi kultifator yang benar-benar kuat. Mayat ini tidak terlalu kuat. Ini bagus untuk latihan. Su Fang sangat percaya diri. Pu Gelombang Di makam utama, keluarga kerajaan Divine Wave Nation yang telah bangkit tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan racun mayat hitam ke pintu batu. Mendesis Gelombang Asap hitam mengepul dari pintu batu yang keras. Bahkan segel di pintu batu itu terkorosi oleh racun mayat. Racun mayat yang sangat kuat. Meski tidak sekuat gui-gui, racunnya hampir sama dengan racun iblis rakus. Su Fang kaget. Dia tidak menyangka mayat itu memiliki metode serangan seperti itu. Lalu, tangan mayat itu tiba-tiba mengepal. Seolah-olah semua energi kematian dan energi jahat di sekitarnya telah berkumpul di tangannya. Dia membantingnya ke pintu batu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ekstraksi Esensi Langit dan Bumi Bagaimana mayat bisa menggunakan ekstraksi esensi langit dan bumi? Mata Su Fang dipenuhi rasa tidak percaya. Lau menjawab dari dalam tubuhnya. Ini dapat dianggap sebagai ekstraksi esensi langit dan bumi. Namun, itu bukanlah esensi langit dan bumi. Ini adalah energi jahat dan energi kematian. Para kultifator yang dibangkitkan lahir dari energi jahat langit dan bumi. Secara alami, mereka memiliki kemampuan untuk menyerap energi jahat langit dan bumi. Apa yang aneh tentang itu? Mayat yang meminjam energi jahat. Apakah itu sama dengan meminjam kekuatan dari bintang-bintang? Bisakah ia menggunakan kemampuan ilahi yang kuat? Tidak sampai sejauh itu. Paling-paling, itu adalah beberapa serangan sederhana yang dilepaskan dengan memadatkan energi jahat. Itu bukan kemampuan ilahi, tapi kekuatannya luar biasa. Ia juga memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh kemampuan ilahi. Hukum, kamu berpengetahuan luas. Di beberapa tempat khusus yang aura kematian relatif kuat, seiring berjalannya waktu dan faktor lainnya, para pembudidaya dapat dibangkitkan. Saya pernah bertemu dengan para kultifator yang telah bangkit sebelumnya, dan mereka seratus kali lebih kuat daripada yang Anda lihat sekarang. Gemuruh. Pintu batu yang tersegel dari ruang pemakaman utama, bersama dengan segel di atasnya, tiba-tiba hancur, dan mayat itu keluar dari reruntuhan. He he gelombang. Seolah merasakan aura Sufang, rongga mata kosong mayat itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang menakutkan. Dengan suara yang menakutkan, ia mengulurkan tangan untuk meraih Sufang. Aura kematian yang kuat berhembus ke wajah Sufang. Kehendak jahat yang dipenuhi dengan kematian dan pembusukan berusaha mempengaruhi dan bahkan mendominasi jiwa Sufang. Mengingat betapa kuatnya jiwa baru lahir Sufang, wajar jika ia tidak terpengaruh oleh kemauan yang terkandung di dalam auranya. Namun, jika itu adalah kultifator lain, hal yang sama tidak berlaku untuk mereka. Paling tidak, mereka akan terpengaruh dan kekuatan mereka akan turun. Sungguh seorang kultifator yang telah bangkit, saya akan menggunakan Anda untuk berlatih. Bukannya mundur, Sufang malah bergerak maju. Dia mengaktifkan ilusori fire cloud, dan nyala api muncul dari telapak tangan kanannya, bertabrakan dengan telapak tangan mayat. Peng! Telapak tangan Sufang terkorosi oleh racun mayat, dan asap hitam keluar. Apalagi ada aura kematian yang menyebar dari lengan hingga bahunya. Racun mayat yang sangat kuat. Sufang buru-buru membiarkan hantu itu menelan racun mayat. Kemampuan menelan Gou telah meningkat pesat, dan ia berani menelan apapun. Secara alami, racun mayat tidak menjadi masalah, dan racun mayat menjadi nutrisinya. Mayat itu mundur beberapa langkah dan membentur dinding ruang pemakaman sebelum stabil. Salah satu telapak tangannya terbakar hingga menjadi bubur, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tungku. Namun, hembusan kematian dengan cepat mengembun di telapak tangan mayat yang terluka, dan dalam sekejap, ia pulih ke keadaan semula. Sekali lagi, itu diluar dugaan Sufang, mayat ini abadi. Lau menjawab di dalam tubuhnya, di dunia abadi besar, tidak ada yang benar-benar abadi, dan para kultifator yang dibangkitkan bahkan lebih mustahil lagi. Mayat ini hanya mengandalkan aura kematian untuk memulihkan luka-lukanya, dan kecepatan pemulihannya lebih cepat daripada manusia yang mengolahnya. Seranganmu juga melemahkan kekuatannya, dan jika kamu menyerang daya tahan mayat, kamu juga bisa membunuhnya. Sufang tidak mau membunuh mayat ini begitu saja. Boom-boom-boom. Sufang mengaktifkan semua jenis kemampuan dan kemampuan ilahi, terus-menerus menyerang mayat itu. Dari konstelasi sembilan langit dan kemampuan ilahi lainnya, hingga laut darah mata air kuning, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh berlian raksasa. Namun, Sufang tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia menggunakan serangannya yang terus-menerus untuk memahami kemampuan kultifator yang dibangkitkan dan menemukan kelemahannya. Itu adalah racun mayat yang kuat dengan kemampuan korosif yang sangat kuat. Serangan bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Itu mirip dengan tubuh abadi. Kemampuan pemulihan yang luar biasa. Dengan bantuan aura jahat langit dan bumi, serangannya tidak ada habisnya, dan hampir tidak ada konsumsi. Kultifator yang dibangkitkan sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Pantas saja lau bilang itu merepotkan. Namun, kultifator yang dibangkitkan bukannya tanpa kekurangan. Kelemahan fatalnya adalah kecepatan gerakannya lambat, tidak bisa melepaskan kemampuan ilahi, dan metode serangannya relatif sederhana. Di permukaan, kemampuan kultifator yang dibangkitkan hanya sedikit. Mari kita lihat celah ilahi mayat itu dan coba serangan roh esensi. Setelah serangkaian upaya, Su Fang telah mengetahui kemampuan kultifator yang dibangkitkan dan menemukan kelemahan mayat tersebut. Selanjutnya, Su Fang bersiap untuk melihat serangan esensi spirit. Roh esensi kedua, pergi. Suan guang hitam keluar dari matanya. Astaga! Suan guang hitam langsung mengebor ke kepala mayat dari rongga mata yang kosong, hampir memasuki lubang dewa tanpa perlawanan apapun. Ini adalah lautan kekuatan sihir kultifator yang telah dibangkitkan. Ternyata lautan kekuatan gaib mayat itu sama sekali berbeda dengan lautan kekuatan gaib para pembudidaya manusia. Tidak ada kekuatan sihir yang besar, tapi ada sesuatu seperti kabut abu-abu, dipenuhi aura jahat kematian dan aura jahat yang kejam. Di atas lautan kekuatan sihir, ada kabut putih mengambang, dan ada bayangan abu-abu di dalamnya. Seharusnya itu adalah yang abadi yang tertinggal di celah ilahi setelah kematian bangsawan negara gelombang ilahi. Tidak, itu bukanlah yang abadi, itu hanya sisa kesadaran. Seolah merasakan bahaya mendekat, bayangan itu menggeliat dan menyapu aura kematian di lautan kekuatan sihir di bawah, membentuk gelombang ganas yang menyapu roh esensi kedua. Pedang roh esensi ki. Seberapa kuatkah roh esensi kedua? Itu adalah roh esensi tertinggi yang bahkan bisa melawan kaisar abadi. Mengapa ia peduli dengan sisa kesadaran? Sejumlah besar ki pedang roh esensi terkondensasi, dan dengan serangkaian suara berderak, kabut putih di sekitar gumpalan sisa kesadaran mulai runtuh. Di bawah kekuatan roh esensi tertinggi, gumpalan kesadaran yang tersisa tidak dapat berbuat apa-apa. Saat dia hendak menggunakan pedang roh esensi ki untuk melenyapkan sisa kesadaran, Su Fang melepaskan yang abadi dan tiba-tiba muncul di atas lautan kekuatan sihir. Su Fang tampak sedikit bersemangat. Jangan hilangkan sisa kesadaran ini untuk saat ini. Coba lihat apakah kamu bisa menggunakan sisa kesadaran ini untuk mengendalikan mayat. Tubuh utama, itu sangat sederhana. Setetes darah dari tubuh utama Su Fang terbang ke lubang dewa mayat di bawah perlindungan roh esensi. Kemudian, gelombang kekuatan dunia yin dan yang melonjak menuju sisa kesadaran. Hari-hari-hari. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, roh esensi, darah, dan kekuatan dunia yin dan yang Su Fang langsung menjerat gumpalan kesadaran yang tersisa dan dengan mudah memurnikannya. Su Fang bahkan bisa memurnikan dan menggabungkan kesadaran penguasa dunia kegelapan, apalagi sisa kesadaran. Itu terlalu mudah. Mata Su Fang bersinar karena kegembiraan. Pada saat ini, Luo memuji di dalam tubuhnya. Tidak buruk. Anda menemukan kelemahan fatal dari penggarap kebangkitan dengan begitu cepat, dan Anda bahkan memiliki cara untuk mengendalikan penggarap kebangkitan. Kultifator kebangkitan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi karena kelemahan fatal ini, sangat mudah untuk menghadapinya jika Anda bertemu dengan ahli roh esensi yang kuat. Su Fang berkata dengan penuh semangat, meskipun tubuh fisik kultifator kebangkitan sangat kuat dan sulit dihancurkan, mereka hanya mengandalkan sisa kesadaran dan naluri untuk mengendalikan gerakan mereka. Roh primordial kedua saya sangat kuat dan dapat dengan mudah merebut tubuh seorang kultifator kebangkitan. Tidak hanya itu, jika roh primordial kedua saya menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, ia dapat memisahkan gumpalan kesadaran dan menyita tubuh banyak penggarap kebangkitan dan mengendalikan mereka untuk menyerang musuh. Jika dia bisa memisahkan gumpalan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya untuk mengendalikan pasukan penggarap kebangkitan. Su Fang begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Metode ini dapat dilakukan, tetapi jumlah mayat yang dapat Anda kendalikan tidak boleh terlalu banyak. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat roh primordial kedua Anda, ia tidak dapat menanggung beban besar pada roh esensi Anda. Terlebih lagi, saat menghadapi pembangkit tenaga listrik yang nyata, mengendalikan beberapa mayat yang lemah tidak ada artinya. Daripada mengejar kuantitas, lebih baik mengejar kualitas dari para penggarap kebangkitan. Jika saya bertemu dengan seorang kaisar abadi atau seorang penggarap kebangkitan kaisar abadi, saya dapat membiarkan roh primordial kedua saya langsung merebut tubuh tersebut. Memiliki bawahan yang sangat kuat. Sekarang kamu mengerti betapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh roh primordial kedua yang kuat kepadamu. Pergolakan dunia adalah bencana bagi manusia penggarap lainnya, tetapi bagi saya, ini adalah peluang besar. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus tumbuh lebih kuat serta meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan. Tidak akan lama lagi aku akan menyapu seluruh wilayah abadi ini dan meratakan dunia abadi dao surgawi dan kediaman kaisar yang tenang. Saya yakin hari yang Anda bicarakan tidak lama lagi. Lao juga menantikannya. Sekarang dia sangat yakin bahwa harapan untuk mengumpulkan tubuh dan roh primordial ada pada Sufang. Keluarga kekaisaran negara gelombang ilahi di ruang makam ini telah dibangkitkan. Banyak kaisar dan ahli keluarga kekaisaran yang terkubur di bawah gunung lain juga pasti telah dibangkitkan. Aku akan keluar dan melihatnya. Jika ada mayat yang kuat, saya akan menyimpannya. Yang terbaik adalah jika saya dapat menemukan mayat setingkat kaisar abadi. Dengan cara ini, aku bisa keluar dari dunia void mausolem kekaisaran. Mayat tingkat kaisar abadi tertinggi. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Dunia abadi gelombang ilahi hanyalah sebuah pasukan bawahan di bawah gerbang seribu gulungan langit jernih. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang nyata di antara kaisar dan keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran di ruang makam ini sebanding dengan tingkat penatua, yang sudah merupakan eksistensi yang sangat luar biasa. Tidak mungkin menemukan mayat setingkat kaisar abadi. Suara mendesing gelombang. Sufang memasukkan mayat keluarga kekaisaran negara gelombang ilahi ke dalam ruang transformasi wadah. Kemudian, dia berubah menjadi air berdarah dan mengebor segel di luar ruang makam. Dia memanggil Wuling Goblin dan menelan Sufang ke dalam perutnya. Kemudian, dia dengan cepat mengebor keluar dari celah di gunung. Suara mendesing gelombang. Wuling Goblin, yang telah menyatu dengan pecahan dunia, telah meningkatkan kekuatan dan kemampuan bawaannya secara signifikan. Butuh beberapa napas baginya untuk keluar dari gunung. Bas, gelombang. Begitu dia keluar dari tubuh Wuling Goblin. Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan memindai area tersebut. Dia melihat dua sosok datang dari kiri dan kanan, menuju Sufang. Ternyata ada dua ahli yang datang ke sini. Salah satu ahli memiliki aura yang luas dengan aura yang sangat mendominasi. Itu adalah Lin Yi Han, seorang ahli dari Istana Kaisar Ning. Adapun ahli lainnya, meskipun wajahnya terlihat sangat asing, kemampuan kesempurnaan agung Sufang dapat dengan jelas merasakan auranya. Itu sangat familiar. Ternyata, Master Agung Gunung Iblis, Raja Bamo. 1217. Mereka awalnya berpikir bahwa penguasa Bamo telah meninggalkan dunia kehampaan di Mausolem Kekaisaran bersama para ahli iblis. Mereka tidak tahu apakah penguasa Bamo telah diperintahkan oleh para ahli iblis untuk bersembunyi di dunia kehampaan hingga sekarang, atau apakah dia telah kembali secara diam-diam. Di makam di bawah gunung, Sufang bertarung dengan keluarga Kekaisaran Negara Air Ilahi yang telah bangkit, menyebabkan keributan yang cukup besar. Namun, keributan di luar gunung menjadi sangat lemah. Ada jutaan gunung tempat para kaisar dan ahli keluarga Kekaisaran dari Negara Air Ilahi dimakamkan. Secara logika, selama mereka tidak memperhatikan, kecil kemungkinannya ada orang yang menyadari keributan di dalam gunung. Tanpa diduga, mereka masih tidak bisa bersembunyi dari kedua ahli itu dan bergegas mendekat. Sufang. Kedua ahli Grand Elder berseru pada saat yang sama, lalu wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Ternyata Sufang lupa memakai topeng dan tidak mengubah penampilannya hingga menampakkan wajah aslinya. Tentu saja, penguasa Bamo dan Lin Yi Han mengenalinya pada pandangan pertama. Lin Yi Han dan Sufang pernah bertemu beberapa kali sebelumnya, jadi tentu saja, dia mengenali Sufang. Kedelapan kekuatan tersebut sedang bertarung demi mencapai pencerahan etiril, dan gunung iblis pun tidak terkecuali. Penguasa Bamo juga mengetahui penampilan Sufang. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Sufang, mereka berdua terkejut. Desir, desir. Kedua ahli itu menyerang hampir pada waktu yang bersamaan, melompat melintasi langit untuk menyerang Sufang. Selama mereka menangkap Sufang, itu akan menjadi kontribusi besar bagi gunung iblis dan kediaman kaisar tenang. Itu bahkan lebih hebat daripada menemukan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Lebih-lebih lagi, kedua ahli ini juga ngiler karena true ethereal insight. Adapun Sufang, dua ahli tetua agung alam abadi dunia, bagaimana mereka bisa peduli terhadap seorang penggarap alam abadi mistik? Dia hanyalah seekor semut. Apakah menurutmu aku, Sufang, adalah ayam lemah yang bisa kamu sembelih? Mata Sufang dingin, dan ada juga kilatan niat membunuh yang ganas. Sufang memiliki pengalaman diburu oleh penguasa Bamo. Adapun Lin Yi Han. Ethereal true solution telah menyebabkan anomali konstelasi. Lin Yi Han telah memimpin para ahli dari kediaman kaisar Tranquility untuk menerobos ke konstelasi sembilan surga dalam upaya untuk menculik Sufang. Jika bukan karena fakta bahwa istana bintang memiliki banyak orang dan tetua agung telah bergegas tepat waktu, situasinya akan menjadi lebih buruk daripada baik. Saat itu, Sufang memang seperti ayam lemah di depan Lin Yi Han, yang bahkan lebih kuat dari tetua pertama. Dia seperti gunung tinggi yang hanya bisa dilihat oleh Sufang, tidak dapat dilampaui. Sekarang, Sufang sudah memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh Lin Yi Han, mengapa dia takut padanya? Ledakan. Namun, bukan Sufang yang diserang oleh mereka berdua. Sebaliknya, itu adalah tabrakan aura Soverein Bamo dan Lin Yi Han. Lin Yi Han berkata dengan nada mendominasi, yang berdaulat Bamo, kamu berani menyerangku. Penguasa Bamo membalas dengan keras, Lin Yi Han, kediaman Pangeran Ning terkenal di dunia besar ao abadi. Pasukan lain mungkin takut dengan kediaman Pangeran Ning milikmu, namun Gunung Iblisku tidak. Tidak lama lagi kediaman Pangeran Ningmu akan menjadi terkenal. Manchen diinjak-injak di bawah kaki Gunung Iblis. Yang berdaulat Bamo, kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk merebut seseorang dariku? Lin Yi Han, kamu terluka oleh kaisar abadi yang tersembunyi dari negara gelombang ilahi. Berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang? Jika kamu tidak tersesat, aku akan memastikan kamu mati di sini hari ini. Kedua ahli itu tidak mundur sama sekali. Yang lemah hanya bisa diinjak-injak. Prinsip ini memang benar. Sufang tercengang. Tampaknya kedua ahli itu tidak menganggapnya serius. Perasaan diabaikan memang agak tidak nyaman. Gunung Iblis berkolusi dengan Ras Iblis dan telah menjadi musuh publik para penggarap Dao yang benar. Beraninya kau begitu sombong di hadapanku. Meski aku terluka, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Tinju berdaulat, kekuatan ilahi tanpa batas. Lin Yi Han mengaktifkan armor emasnya Dao Artifat. Aura dominannya melonjak saat dia menyerang Soverein Bamo selangkah demi selangkah. Ras Iblis akan menyapu alam surgawi dalam beberapa hari. Kediaman kaisar Ning juga akan berubah menjadi abu cepat atau lambat. Lin Yi Han, Apa hakmu untuk bersikap sombong di depanku? Mari kita lihat apakah kekuatan ilahi tempat tinggalmu atau kekuatan ilahi tertinggi dari Gunung Iblis yang lebih kuat. Cakar Iblis Hantu Ki Iblis Soverein Bamo meledak. Dia tidak mundur sama sekali. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi Gunung Iblis dan menyerang Lin Yi Han. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua ahli tak tertandingi di tingkat Grand Elder mulai bertarung di lembah. Ki Iblis mereka memenuhi langit, dan aura dominan mereka memenuhi udara. Adegan itu sangat meriah. Su Fang seperti seorang pengamat, dengan dingin menyaksikan mereka berdua bertarung dengan cibiran di wajahnya. Apakah tanah kaisar? Tangan Iblis yang menutupi langit. Dua ahli. Lin Yi Han belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan dia khawatir ahli lain akan datang untuk merebut Su Fang. Gunung Iblis telah memihak ras Iblis dan menjadi musuh publik para penggarap Dao yang benar. Soverein Bamo tidak berani menunda terlalu lama. Oleh karena itu, keduanya memiliki niat untuk mengakhiri pertarungan. Setelah serangan awal, mereka segera melancarkan serangan terkuatnya. Saat aura Lin Yi Han meledak, seolah-olah dia telah menjadi kaisar dunia ini. Segala sesuatu di dunia harus mendengarkan perintahnya. Dia perkasa dan mendominasi. Dia memukul dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Soverein Bamo berubah menjadi Iblis Surgawi. Telinganya seperti telinga kelelawar, dan bulu tebal tumbuh di wajahnya. Otot-ototnya terbungkus dalam pola setan. Kelima jarinya bukan lagi manusia, melainkan semacam cakar. Dia mengaktifkan artefak cakar Iblis yang menyatu dengan tangan kirinya. Dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, dia tiba-tiba meraih Lin Yi Han. Ketika mereka bertarung memperebutkan api luar biasa cahaya Surgawi di alam Astral Huang Zhe, Su Fang telah menggunakan cermin suci asal untuk melahap artefak Iblis Cakar dan salah satu tangannya. Tanpa diduga, tangannya tidak hanya pulih, tetapi dia juga mendapatkan artefak Iblis serupa. Terlebih lagi, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Membelanjakan. Ledakan. Kedua aura itu bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Kedua sosok itu dikirim terbang pada saat bersamaan. Lin Yi Han memuntahkan darah dengan keras, dan auranya tiba-tiba menjadi lemah. Tabrakan ini telah memicu luka lamanya, dan dia hampir mengalami cedera serius lagi. Soverein Bamo juga tidak dalam kondisi baik. Artefak Iblisnya telah dipisahkan secara paksa dari tubuhnya. Lengan kanannya, yang menyatu dengan artefak Iblis, hancur parah dan tulangnya patah. Aura Iblis di tubuhnya juga menjadi sangat kacau. Tiba-tiba gelombang. Suara dingin Sufang terdengar. Apakah kalian tidak lelah berkelahi satu sama lain seperti anjing? Semut kecil, kamu berani mengejekku. Aku tidak bisa mendapatkan kediaman kaisar tenang. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Bahkan jika aku terluka parah, aku masih bisa mengendalikan hidup dan matimu. Lin Yi Han tersenyum sinis dan menyerang dengan agresif. Tangannya terus membentuk segel, dan aura tertinggi meledak. Dia sebenarnya berencana membunuh Sufang untuk mencegahnya jatuh ke tangan gunung Iblis Surgawi. Hidup dan matiku dikendalikan olehku. Lin Yi Han, kamu juga seekor semut di mataku, Sufang. Sufang memancarkan aura yang mendominasi. Meski tidak sekuat milik Lin Yi Han, ia lebih mendominasi daripada milik Lin Yi Han. Ini adalah hasil perpaduan roh Ki Dharma Ungu dan Ki Kaisar. Seekor ayam lemah yang berada di bawah kekuasaan orang lain tiba-tiba berubah menjadi binatang buas pemakan manusia. Perubahan ini terlalu besar. Mata Lin Yi Han berkilat tak percaya, dan segel tangannya menjadi lebih lambat. Ekspresi penguasa Bamo juga berubah drastis. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok muncul di depan Sufang. Mereka adalah Dai Yong, Sang Biksu, dan Mao Qiang. Mereka langsung menyerang penguasa Bamo. Sufang kemudian melepaskan dua Big Goblin, Soverein Green Feather dan Bai Ling. Dia juga membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan Kaisar Ki untuk menyerang Lin Yi Han. Dia berencana untuk bergabung dengan dua Goblin besar untuk menghadapi ahli dari kediaman Kaisar tenang ini. Soverein Bamo dan Lin Yi Han tercengang lagi. Jadi ternyata, mangsa yang mereka perebutkan adalah para nelayan yang merauk keuntungan dari Sang Nelayan. Jadi, ada begitu banyak ahli dan Goblin besar yang bersembunyi di sekitarmu. Pantas saja para ahli yang dikirim oleh kediaman Kaisar tenang untuk menangkapmu tidak pernah kembali. Namun, jika Anda berpikir Anda dapat mengancam saya dan Soverein Bamo dengan tiga ahli dan dua Big Goblin, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Tubuh Tiran Surgawi. Ki Kaisar Lin Yi Han meledak. Cahaya kemasan bersinar di tubuhnya, dan tiga raksasa emas muncul. Mereka menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari kediaman Kaisar yang tenang. Itu mirip dengan kemampuan ilahi dari kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi, tetapi auranya 10.000 kali lebih kuat. Su Fang, Soverein Green Feather, dan Bai Ling melawan tiga raksasa emas. Sosok Soverein Green Feather berubah menjadi serangkaian bayangan. Dia secepat kilat, dan raksasa emas tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, mustahil baginya untuk mengalahkan raksasa emas itu dalam waktu singkat. Tubuh Bai Ling memancarkan aura aneh dari kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan membentuk angin kencang di sekelilingnya dan berselisih dengan raksasa emas. Kesisi Su Fang. Su Fang menggunakan mantra Kaisar Tiran Surgawi untuk melawan raksasa emas. Meskipun mantra Kaisar Tiran Surgawi yang diperoleh Su Fang hanyalah bagian luarnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan bagian dalam yang telah dikembangkan Lin Yi Han, dan ranah budidayanya jauh lebih rendah daripada milik Lin Yi Han. Namun, roh Kidarma Ungu telah menyatu dengan Kikaisar, dan ia juga melahap sejumlah besar kehendak dan kekuatan keyakinan dunia abadi di Fine Below. Kikaisar sangat mendominasi, dan menekan Kikaisar Lin Yi Han. Selain itu, Lin Yi Han terluka parah, dan kekuatan kemampuan ilahinya paling banyak setengahnya. Raksasa emas yang melawan Su Fang ditekan oleh Su Fang, dan dihancurkan dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Itu berubah menjadi Kikaisar dan menghilang ke dalam kehampaan. Tubuh Tiran Surgawi. Lin Yi Han kaget dan panik. Dia dengan cepat menggunakan pertahanan, membakar Kikaisar dan membentuk domen yang mendominasi di sekelilingnya. Siapa yang tahu? Mata Su Fang memancarkan suan guang hitam yang melintasi jarak dan langsung menuju dahi Lin Yi Han. Serangan Roh Primordial. Kemampuan ilahi dan artefak Dao tidak dapat bertahan melawan serangan Roh Primordial. Lin Yi Han terkejut, dan dia dengan cepat menggunakan pertahanan bukaan ilahi untuk memblokir Roh Primordial kedua Lin Yi Han di luar bukaan ilahi untuk sesaat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua agung, dan pertahanan bukaan ilahi miliknya sangat kuat. Su Fang tidak benar-benar ingin Roh Primordial kedua Lin Yi Han menempati bukaan ilahi miliknya. Serangan sesungguhnya masih belum terjadi. Saat Roh Primordial kedua Lin Yi Han menyerang, ia juga melepaskan lempeng darah iblis surgawi yang melayang di atas kepala Lin Yi Han. Ini melepaskan demoniki dan divine might yang melonjak ke lingkungan Lin Yi Han. Ah! Apercher ilahi Lin Yi Han langsung runtuh. Roh Primordial kedua Lin Yi Han menerobos pertahanannya dan mengendalikan rantai Roh Primordial untuk mengikat belenggu abadi yang milik Lin Yi Han. Lin Yi Han sepertinya tertidur lelap. Su Fang tersenyum dingin dan memasukkannya ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Dari serangan Su Fang hingga menundukkan Lin Yi Han, seluruh proses hanya membutuhkan selusin napas. Di sisi Soverein Bamo, di bawah serangan ganas Dai Yong dan Biksu Agung, pemimpin gunung iblis surgawi tidak bisa melawan sama sekali. Dia juga tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa bertahan dengan kuat. Chi! Pedang penusuk abadi, yang membawa aura destruktif, seperti garis perak. Soverein Bamo baru saja menggunakan kemampuan ilahi pertahanannya untuk mencoba menghentikannya, tetapi garis perak menembus dadanya dengan kecepatan luar biasa. Organ-organnya hancur, dan dia jatuh ke tanah, terluka parah, sebelum disegel oleh Dai Yong. Ternyata ahli Mao Qiang telah mengambil kesempatan untuk menggunakan pedang penusuk abadi untuk menyerang penguasa Bamo, dan itu sangat efektif. Su Fang bergegas mendekat dan menyedot Soverein Bamo ke dalam Crucible Transformation Array. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia menyedot Dai Yong dan ahli lainnya, serta Big Goblin, ke telapak tangannya dan menghilang. Setelah melakukan semua ini, Su Fang mendesak Flame Clued Wings dan terbang ke langit dengan suara mendesing. Desir! Desir! Setelah sekitar selusin napas waktu, sosok-sosok terbang dari langit. Ternyata keributan di sini menarik banyak ahli. Namun, yang mereka lihat justru berantakan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang lebih tak terduga lagi adalah Raja Bamo dan ahli tak tertandingi dari Istana Kaisar Ning, Lin Yi Han, ternyata akan ditundukkan oleh seorang kultifator imortal yang sangat besar. 1218. Su Fang menangkap Lin Yi Han dan Soverein Bamo hidup-hidup dan bersiap meninggalkan dunia void di dalam Mao Solem Kekaisaran. Namun, ketika dia melihat deretan pintu keluar yang hancur dan banyak sekali kultifator yang menjaganya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mencari ngarai untuk diturunkan. Ketika dia menemukan sebuah gua di gunung, Su Fang segera masuk ke dalam. Setelah menyiapkan susunan, dia menyembunyikan auranya dengan sempurna. Tubuh utamanya duduk bersila, menelan pil, melepaskan yang abadi, dan memasuki dunia void. Roh primordial Lin Yi Han dan Soverein Bamo dibelenggu dan tubuh mereka dikendalikan oleh Crucible Transformation Array. Belum lagi melawan, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Biksu Agung Sangde, lima orang aneh dari Dao Hantu, dan ahli lainnya mengelilingi mereka seolah-olah mereka sedang melihat dua monyet. Soverein Bamo baik-baik saja, tapi Lin Yi Han adalah seorang ahli yang bahkan lebih kuat dari Biksu Agung. Dia terkenal di dunia besar Ao Abadi. Sekarang dia ditangkap hidup-hidup oleh Su Fang, mereka tentu saja sangat bersemangat. Melihat Su Fang, mata Lin Yi Han dan Soverein Bamo dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Su Fang mencibir, apakah kalian berdua terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Salah satu dari mereka adalah tokoh besar dari Gunung Iblis, sementara yang lainnya adalah ahli dari Kediaman Kaisar Tenang. Keduanya termasuk dalam jajaran ahli di wilayah Abadi, dan mereka sangat ingin merebut wawasan sejati etiril milik Su Fang. Namun, keduanya berakhir di tangannya, terutama Lin Yi Han. Saat itu, dia memaksa masuk ke perkemahan Konstelasi Sembilan Surga dan hampir menyapu para ahli Konstelasi Sembilan Surga. Sekarang, dia jatuh ke tangan seorang murid Konstelasi Sembilan Surga dan menjadi daging di talenan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Jika kamu ingin hidup, kamu harus tunduk padaku, mengakui aku sebagai tuanmu, dan menjadi ahli di bawahku. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasanmu di masa depan. Jika Anda ingin mati, Anda tidak akan mati begitu saja. Tubuh fisikmu, ki sejati, dan esensi semuanya akan menjadi milikku. Hidup atau mati, Anda yang memilih. Su Fang menatap keduanya, suaranya dipenuhi dengan dominasi tertinggi. Lin Yi Han dan Soverein Bammo saling pandang, lalu tertawa di saat yang sama, seolah-olah mereka baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Kirim padamu, kamu ingin aku menjadi bawahanmu. Para ahli punya harga diri masing-masing. Membuat mereka tunduk pada seorang penggarap alam abadi Suan yang budidayanya jauh lebih rendah daripada mereka, lebih buruk daripada membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa tunduk padanya dengan begitu mudah? Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Tidak ada seorang pun di Istana Kaisar Ning yang menghianati Kaisar Tertinggi Ning. Aku, Lin Yi Han, terkenal di dunia agung Aho abadi. Aku tidak akan tunduk pada seekor semut. Suara Lin Yi Han nyaring dan bangga. Tidak ada seorang pun di Istana Kaisar Ning yang menghianati Kaisar Ning. Keluarlah, Yan Mo. Sufang berteriak dengan dingin. Yan Mo menyapa guru. Yan Mo berjalan keluar dari samping dan membungkuk pada Sufang. Lin Yi Han membelalakan matanya karena marah. Yan Mo, beraninya kamu menghianati Kaisar Tertinggi Ning. Tuan Lin Yi Han, guru tidak sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih tak terduga dari yang Anda kira. Dia pasti akan menjadi Kaisar Ketenangan di masa depan. Menyerah padanya tidak akan mempermalukan kekuatanmu. Sebaliknya, itu akan menjadi kehormatan bagi Anda. Serahkan padanya. Anda tidak hanya bisa hidup, tetapi Anda juga akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Yan Mo membujuk. Selama periode waktu ini, Yan Mo memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Sufang secara keseluruhan. Dia semakin kagum pada Sufang. Terlebih lagi, dia telah memperoleh berbagai macam sumber daya budidaya yang tidak akan pernah dia miliki di Istana Kaisar Ning, termasuk Pilsang Yang Imortal Kiong. Bahkan Istana Kaisar Ning tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, dia tidak lagi memiliki kesetiaan. Kamu budak tak tahu malu yang menghianati Tuan. Beraninya kamu membujukku. Saat aku menangkapmu, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Lin Yi Han seperti singa yang marah. Matanya hampir menyemburkan api dan giginya hampir patah. Dia tidak menginginkan apapun selain menelan Yan Mo utuh. Kamu tidak punya harapan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Roh Primordial Kedua, Suan Guang Hitam menembus kehampaan. Dengan keras, ia menggelengkan bagian belakang kepala Lin Yi Han hingga sedikit terpelintir. Kemudian hal itu dengan kuat mengebor ke dalam pikirannya. Roh Primordial yang abadi Lin Yi Han dibelenggu oleh lapisan belenggu. Kekuatan Roh Primordial Kedua sangat mengejutkan. Itu secara langsung menghancurkan yang abadi dan bergabung dengan kesadarannya. Empat atau lima napas kemudian, tubuh Lin Yi Han tiba-tiba berhenti gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya dingin, tubuh sejati, kekuatan orang ini tidak buruk. Dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumahku. Kalau begitu lakukan sesukamu. Aku ingin bagian dalam seni melonjak surga kaisar tirani. Aku telah menyatu dengan kesadarannya. Sangat mudah bagiku untuk mengekstrak seni melonjak surga kaisar tirani. Roh Primordial Kedua, Tubuh Sejati, Kepemilikan Tubuh. Apakah orang ini iblis atau iblis? Biarpun dia iblis, dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang tak terbayangkan. Rasa hormat dan takut muncul di mata penguasa Bamo dari Gunung Setan Surgawi. Tuan, serahkan kultifator dao iblis ini kepadaku. Saya jamin bahwa saya akan menjaganya. Soverein Zhu keluar dari formasi di satu sisi dan memberikan senyuman yang sangat menyeramkan kepada Soverein Bamo. Tidak masalah jika dia tidak menyerah. Biarkan saja Gui-Gui menelannya. Zhu Fang melambaikan tangannya. Wash gelombang sosok Gui-Gui muncul di samping Soverein Bamo. Penampilannya yang menakutkan dan jahat membuat Soverein Bamo dari Celestial Devil Mountain sangat takut sehingga dia mulai gemetar. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Namun, jelas mustahil baginya untuk membuka mulut dan menyerah sekarang. Penguasa Zhu pergi bersama penguasa Bamo. Dia pasti akan disiksa lagi. Mengingat metode kejam Soverein Zhu, Yan Mo bergidik. Penguasa Bamo ini benar-benar tidak beruntung. Ini adalah bagian dalam seni melonjak surga kaisar tirani. Ambillah dan kembangkan. Zhu Fang tiba-tiba mengeluarkan jimat Rune. Ternyata roh primordial keduanya telah mengekstraksi metode penanaman mental seni melonjak surga kaisar tirani agar tidak menyatu dengan kesadaran Lin Yi Han. Yan Mo mengirimkan seutas kesadarannya ke jimat Rune untuk melihatnya. Saking bersemangatnya, tubuhnya langsung bergetar. Di Istana Kaisar Ning, hanya orang-orang kekaisaran dan para ahli yang telah memberikan kontribusi besar pada istana tersebut yang memenuhi syarat untuk mengembangkan bagian dalam seni melonjak surga milik kaisar tirani. Pada levelnya, pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkannya dan dia hanya bisa mengolah bagian luarnya. Terima kasih banyak, Guru. Saya bersedia melewati air dan menginjak api demi Anda di masa depan. Yan Mo memberi hormat lagi. Kali ini dia benar-benar tulus. Su Fang berkata dengan acu tak acu, kamu bisa bertanya pada ahli lainnya. Aku tidak pernah memperlakukan bawahanku sebagai budak, apalagi umpan meriam. Selama kamu setia padaku, kamu tidak hanya akan mendapatkan bagian dalam kaisar tirani. Heaven Soaring Art, kamu juga akan mendapatkan lebih banyak sumber daya yang bahkan tidak berani kamu pikirkan di istana kaisar Ning. Iya saya mengerti. Gemuruh. Lembah tempat Su Fang berada tiba-tiba bergetar hebat. Dia buru-buru keluar dari gua dan terbang ke langit. Dia melihat puncak gunung di bawahnya telah runtuh. Batuan berguling ke bawah, menciptakan serangkaian suara gemuruh yang keras dan mengguncang bumi dan gunung. Mayat lain hidup kembali. Su Fang mengangkat alisnya. Dia bisa mengendalikan para penggarap yang dibangkitkan untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Pada saat yang sama ketika Su Fang merasuki tubuh Lin Yi Han, sesosok tubuh yang mengjulang tinggi keluar dari kehampaan dan muncul di tempat di mana Raja Bamo dan Lin Yi Han menghilang. Orang ini tinggi dan perkasa, dengan kaisarki yang luas dan aura yang sangat mendominasi, seperti seorang kaisar tertinggi. Dia adalah kaisar Ying dari istana kaisar Ning. Ternyata kaisar Ying merasakan aura Lin Yi Han tiba-tiba menghilang, jadi dia langsung menerobos kehampaan dan datang ke sini. Berdiri di udara, matanya yang sehat dan sehat menyapu area di bawah dengan jijik. Aura Lin Yi Han telah benar-benar hilang. Mungkinkah dia dibunuh oleh seseorang? Kekuatan Lin Yi Han sungguh luar biasa. Di dunia void makam kekaisaran ini, selain para pelayan istana kekaisaran negara gelombang ilahi, bahkan para ahli dari ras iblis pun akan memilikinya. Untuk berubah menjadi tubuh iblis surgawi jika mereka ingin membunuhnya. Kaisar Ying melepaskan kemampuan penginderaannya untuk merasakan aura yang tersisa dengan cermat. Alisnya yang seperti pedang terangkat tajam. Ada Ki Iblis, Yao Qi, dan Ki Kaisar yang benar-benar berbeda dari Ki Lin Yi Han. Aneh sekali. Setelah beberapa napas, kaisar Ying tiba-tiba melepaskan kaisar Ki yang padat. Kekuatan ilahi menutupi seluruh lembah di bawahnya, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi wilayah ini. Dia mengulurkan tangannya, dan suan buang dengan berbagai warna melesat keluar dari celah di tanah, rumput, dan kehampaan, mendarat di tangannya. Ternyata orang ini telah menggunakan jalan kemampuan ilahi kaisar yang tak tertandingi untuk secara kejam mengendalikan segala sesuatu di wilayah ini, termasuk setiap halai rumput, setiap pohon, dan bahkan segala sesuatu di wilayah ini. Kemudian, dengan menyerap semua jenis aura, dia memperoleh informasi darinya dan secara kasar menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Lin Yi Han dan Soverein Bamo sebenarnya ditangkap oleh seseorang. Siapa orang ini? Seorang kultifator suan imortal yang dapat mengendalikan begitu banyak ahli dan big goblin. Sayangnya, saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Auranya mirip dengan tirani seni melonjak surga kaisar, tetapi bahkan lebih kuat. Siapa orang ini? Di wilayah abadi ini, kekuatan manakah yang mengembangkan jalan kaisar yang dapat melampaui kediaman kaisar ketenangan tertinggi milikku? Mata kaisar Ying dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak peduli siapa orang itu? Begitu aku mendapatkan oramu, kemanapun kamu lari, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kediaman kaisar ketenangan tertinggi, ki kaisar tertinggi, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menyinggung perasaanmu? Mata kaisar Ying dingin. Dia merasakan aura Sufang dan tiba-tiba terbang keluar. Di atas puncak gunung, Yemei, yang muncul sebagai pelayan istana, tiba dengan selusin boneka ahli. Boneka-boneka ini termasuk kaisar negara gelombang ilahi yang baru naik tahta dan iblis surgawi dari dunia iblis. Sebelumnya, Yemei telah menggunakan roh primordialnya yang kuat untuk mengendalikan iblis surgawi dari dunia iblis, menjadikannya salah satu boneka iblis surgawi. Yemei memandang iblis surgawi dan berkata dengan dingin, kamu mengatakan bahwa segel surgawi kaisar penyegel iblis dicuri oleh seorang kultifator manusia suan imortal. Iblis surgawi membungkuh dan menjawab, Guru, ini benar sekali. Terlebih lagi, orang ini selalu ada di sini dan tidak pernah pergi. Yemei memandang kaisar baru dari negara gelombang ilahi. Kamu sekarang adalah kaisar negara gelombang ilahi dan telah menyatu dengan kehendak dunia abadi gelombang ilahi. Inderamu tak tertandingi, karena orang ini masih berada di dunia void di dalam mausolem kekaisaran, bagaimana mungkin kamu tidak merasakan keberadaannya? Dia buru-buru menjawab, bawahan ini tidak bisa merasakannya sama sekali. Karena orang ini dapat mengendalikan penghalang formasi, kendalinya atas kehendak dunia abadi gelombang ilahi dan kekuatan keyakinan terlalu besar bagi bawahan ini untuk merasakan keberadaannya. Orang tidak berguna, apa gunanya menjagamu? Mata Yemei tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu dan terdistorsi. Jejak dibukaan ilahi kaisar yang baru sedikit bergetar. Tubuh fisiknya dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, dia berubah menjadi abu dan tersebar ke segala arah. Jejak itu mengalir ke dahi Yemei dengan suara mendesing. Ternyata Yemei secara langsung mengendalikan kaisar baru melalui kesadaran jejaknya. Dia membakar kehidupan dan esensi fisiknya untuk berkomunikasi dengan kehendak dunia abadi gelombang ilahi untuk menangkap aura Sufang. Temukan dia. Dia berada 100 mil barat daya dari sini. Mata Yemei bersinar dengan cahaya hitam samar. Seorang ahli dari kediaman kaisar ketenangan dan Yemei, keduanya adalah kaisar abadi, bergegas menuju Sufang satu demi satu. 1219 Saat dua kaisar abadi bergegas menuju Sufang, dunia void di dalam mausolem kekaisaran tiba-tiba berubah. Ledakan, 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 gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan bumi berguncang. Mayat membuka segel di ruang makam, meruntuhkan gunung, dan merangkak keluar dari reruntuhan, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Gelombang kikematian yang kuat melonjak ke langit, melonjak di dunia void seperti air pasang. Para kaisar dan ahli dari negara air ilahi yang terkubur di pegunungan dibangkitkan satu demi satu. Jumlah kaisar dan anggota keluarga kekaisaran yang dimakamkan di mausolem kekaisaran lebih dari satu juta. Saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah dibangkitkan. Melihatnya, mereka padat seperti belatung. Adegan itu sangat mengejutkan. Para penggarap di dalam mausolem kekaisaran yang sedang mencari keberadaan segel surgawi kaisar penyegel iblis semuanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka bergetar. Beberapa petani yang tidak beruntung diserang oleh mayat-mayat itu. Terburu-buru, entah berapa banyak dari mereka yang meninggal. Budidaya dan esensi fisik mereka menjadi nutrisi yang kuat bagi mayat yang dibangkitkan. Sufang baru saja mengendalikan mayat yang memiliki kekuatan murid istimewa. Melihat pemandangan ini, dia pun kaget. Suara roh primordial Luo berasal dari batu giyok darah di kedalaman tubuhnya. Luo, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak semua kultifator dapat dibangkitkan? Mengapa para kaisar dan ahli dari negara air ilahi sepertinya semuanya telah dibangkitkan? Luo menjawab, Menurut spekulasiku, itu pasti karena dunia void di dalam mausolem kekaisaran sudah lama disegel, dan ki kematiannya sangat kuat. Selain itu, setelah para kaisar dan anggota keluarga kekaisaran ini meninggal, mereka dikuburkan dengan artefak dao yang dapat mengawetkan tubuh dan jiwa mereka, sehingga kemungkinan kebangkitannya jauh lebih tinggi. Yah, aku bisa menggunakan roh primordial keduaku untuk mengendalikan mayat-mayat ini dan meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan. Sufang bersemangat dan bergegas ke gunung terdekat. Suara mendesing. Roh primordial kedua berubah menjadi suan guang hitam dan mengebor ke dalam lubang ilahi dari mayat yang dibangkitkan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ia dengan mudah mengendalikan mayat dan memasukkannya ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning oleh Sufang. Wuz! Deus! Deus! Tiga mayat yang dibangkitkan lainnya disita. Roh primordial kedua begitu kuat sehingga membuat para kultifator pusing, tetapi Sufang dapat mengendalikannya dan menjadi bagian dari keseluruhan kekuatannya. Sufang menemukan perasaan menggunakan cermin suci primordial chaos untuk mengendalikan Big Goblin di alam bawah. Dia sangat bersemangat. Bas, tiba-tiba, beberapa tanda dao dari takdir terlintas di benaknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dengan keributan seperti itu, Sufang menarik roh primordial kedua dan berhenti mengumpulkan mayat yang telah dibangkitkan. Seseorang merasakan O Raku, sosok yang mendominasi samar-samar terlihat dalam teks dao. Dia adalah seorang ahli kaisar abadi dari Istana Kaisar Tenang, Kaisar Ying. Orang ini belum pernah melihat ku sebelumnya. Bagaimana dia bisa merasakan O Raku? Sufang sangat terkejut dan kaget. Luo menjawab dalam benaknya, Kaisar abadi yang mengembangkan jalan kaisar seperti Kaisar Ning dapat mengendalikan alam abadi. Meskipun kaisar abadi di Istana Kaisar Ning tidak sekuat kaisar ning, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sebuah dunia. Wilayah kemanapun Anda pergi, Anda akan meninggalkan aura Anda, yang dapat dikumpulkan dan ditangkap olehnya. Dunia void ini tidak luas, dan ranah budidaya orang ini telah mencapai ranah kaisar abadi. Tidak sulit baginya untuk mengumpulkan aura Anda. Jalan kaisar memang mendalam. Saat berkomunikasi dengan Luo melalui roh primordialnya, Su Fang juga bersiap mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Bas, teknik menyusut kehidupan diaktifkan kembali. Kali ini, hal itu tidak dirasakan oleh satu ahli pun, namun oleh sepasang mata di seluruh dunia void yang menatap ke arah Su Fang. Seseorang telah berintegrasi dengan dunia void ini untuk merasakan keberadaanku. Selain kaisar baru negara air ilahi yang dikendalikan oleh iblis malam, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi kemampuannya untuk mengendalikan dunia kehendak alam abadi begitu kuat. Su Fang kaget. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kaisar negara air ilahi yang baru naik telah membakar nyawanya, basis kultivasi, dan esensi tubuhnya untuk mendapatkan kemampuan luar biasa tersebut. Pada saat ini, dia sedang diincar oleh dua kaisar abadi tertinggi. Bahkan jika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya, itu sudah terlambat. Su Fang tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Dalam kehampaan lebih dari seratus kaki jauhnya, sebuah kekuatan yang menembus kehampaan tiba-tiba muncul. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos kehampaan. Kaisar Yinglah yang tampil dengan anggun. Mayat yang dibangkitkan di tanah, yang kekuatannya telah mencapai tingkat sesepuh, tiba-tiba melompat dan menyerang kaisar Ying dengan ganas. Kaisar Ying mengangkat alisnya yang seperti pedang dan mengeluarkan aura kedaulatan, menghancurkan daging mayat yang dibangkitkan dan menyebabkannya jatuh ke tanah. Pakar realem kaisar abadi memang kuat. Kamu adalah Su Fang. Mata kaisar Ying menyala-nyala. Dia tampak seolah-olah sedang mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya hanya karena keberuntungan. Jika dia tahu bahwa segel surgawi kaisar penyegel iblis juga dimiliki Su Fang, siapa yang tahu kejutan macam apa yang akan dia dapatkan? Saya memang Su Fang. Apakah Tuan Kaisar Ying punya instruksi untuk saya? Su Fang tidak takut sama sekali. Dia diam-diam memerintahkan para ahli di tubuhnya dan Big Goblin untuk bersiap bertarung kapan saja. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda luar biasa dan reputasi Anda sebanding dengan sepuluh tuan muda. Hari ini, saya melihat bahwa Anda memang layak atas reputasi Anda. Anda bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Bahkan linihan ditangkap hidup-hidup oleh Anda. Namun, di hadapanku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Serahkan Kitab Suci Etiril dan ikuti aku ke Istana Kaisar yang tenang. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Kaisar Ying memandang rendah Su Fang, seolah-olah dia mengendalikan seluruh situasi. Tidak mengherankan, dia adalah kaisar abadi yang agung dan dewa yang mendalam bahkan bukan semut di depannya. Baginya berbicara begitu banyak dengan Su Fang, itu sudah merupakan tanda bahwa dia memandang Su Fang dari sudut pandang yang baru. Su Fang mencibir. Seorang kaisar abadi sebenarnya mengenal karakter minor sepertiku. Aku, Su Fang, merasa sangat tersanjung. Kitab Suci Etiril yang benar ada di tangan saya. Mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Saya tidak hanya akan mengambil Kitab Suci Etiril Anda, saya juga akan mengambil semua yang Anda miliki, termasuk hidup Anda, teriak Kaisar Ying dengan dingin. Aura tertinggi yang mendominasi dan berdaulat dilepaskan, menyelimuti ruang ini. Seolah-olah dia telah menjelma menjadi seorang kaisar yang bisa mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Satu pandangan darinya bisa membuat segalanya tunduk. Ketika seseorang mengembangkan dao kaisar ke tingkat tertentu, aura yang mereka pancarkan saja sudah sangat menakutkan sehingga bisa menekan kemampuan ilahi dan aura lawan. Bahkan bisa menghancurkan kemauan lawan. Tiba-tiba, aura dan kekuatan ilahi meletus. Rantai berisi kekuatan penahan yang mengejutkan keluar dari kehampaan. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri, mereka menembak ke arah Su Fang. Di mata kaisar Ying, meskipun Su Fang memiliki kekuatan untuk melawan, dia tidak akan memiliki keinginan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Siapa sangka aura seorang raja akan keluar dari tubuh Su Fang, membawa serta aura seorang penguasa dan keagungan seorang penguasa. Rantai yang hendak mengikat Su Fang tiba-tiba berhenti. Setelah gemetar beberapa kali, mereka pecah. Ternyata Su Fang telah menggunakan kaisar ki miliknya. Bagaimana ini mungkin? Mata kaisar Ying bersinar karena tidak percaya. Kaisar ki milik Su Fang dengan jelas mengandung aura seni surga Tuhan dari kediaman kaisar yang tenang. Hal ini mengejutkan kaisar Ying. Yang lebih mengejutkannya adalah kaisar ki Su Fang mengandung aura dan energi keyakinan dari dunia abadi divine below. Seolah-olah dia adalah penguasa sebenarnya dari dunia abadi divine below, menyebabkan kaisar ki dari kaisar Ying ditolak oleh negeri ini. Selain itu, kaisar ki Su Fang juga mengandung keberuntungan karma tertinggi. Seolah-olah setiap tindakannya selaras dengan keberuntungan karma langit dan bumi. Dia memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Dibandingkan dengan kaisar Ying, kaisar ki Su Fang sangat lemah. Misalnya, kaisar ki kaisar Ying seperti pantai yang luas, sedangkan Su Fang seperti setitik emas di pantai. Tidak peduli seberapa luas pasirnya, ia tidak akan mampu menutupi cahaya emasnya. Mata kaisar Ying yang sehat dan sehat tiba-tiba meledak. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Fang, ingin melihat ke dalam dirinya. Seni menyusut kehidupan nasib surgawi dan tubuh daging yang sempurna. Bahkan kaisar abadi pun akan kesulitan melihat kemampuan Su Fang. Kaisar Ying hanya bisa melihat hamparan kehampaan. Semakin dia memandang Su Fang, semakin dia merasa bahwa Su Fang itu mendalam dan tak terduga. Setelah orang ini mengembangkan Dao Kaisar hingga tingkat tertentu, dia akan menjadi ancaman besar bagi kediaman kaisar tenang. Selain itu, dengan kecepatan kultifasinya dan bakat luar biasa dalam menempa, begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi kaisar. Kediaman kaisar yang tenang, hati kaisar Ying dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Untungnya, orang ini tidak akan bisa lepas dari genggamanku hari ini. Jika aku menangkapnya hidup-hidup, aku akan mendapatkan kitab suci etiril dan rahasia kaisar ki miliknya. Kaisar Ying sangat senang dengan dirinya sendiri. Selangkah demi selangkah, dia mendesak ke arah Su Fang. Su Fang, serahkan dirimu. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Itu adalah Lin Yi Han, seorang ahli dari kediaman kaisar tenang. Tubuhnya sepertinya tersegel. Su Fang menekankan telapak tangan kanannya ke kepala Lin Yi Han dan berkata dengan dingin, Kaisar Ying, Lin Yi Han ada di tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Kaisar Ying berkata dengan nada meremehkan, merupakan kehormatan tertinggi baginya untuk mengorbankan dirinya demi kediaman kaisar yang tenang. Lin Yi Han adalah ahli yang tiada taranya dari kediaman kaisar tenang. Dia juga merupakan tangan kanan kaisar tenang. Namun, kaisar Ying tidak peduli dengan hidupnya dan sangat kejam. Tiba-tiba, telapak tangannya menamparkan punggung Lin Yi Han. Niat Su Fang sangat jelas. Dia ingin menghentikan kaisar Ying sejenak dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lin Yi Han memuntahkan setegup darah dan terbang menuju kaisar Ying. Orang tak berguna. Kau telah merusak martabat kediaman kaisar tenang. Aku akan menghukumu saat kita kembali. Kaisar Ying mendengus dan melepaskan segel pada Lin Yi Han. Dalam sekejap, Su Fang melarikan diri lebih dari seribu kaki jauhnya. Kamu ingin menghentikanku dengan tipuan sekecil ini. Kaisar Ying maju selangkah dan hanya berjarak seratus kaki dari Su Fang. Dia melepaskan aura dominannya dan mengulurkan tangannya ke arah Su Fang. Tanah kediaman kaisar. Mengapa kamu tidak tunduk padaku? Sebuah kekuatan yang mengejutkan menyelimuti tubuh Su Fang. Seolah-olah kekosongan itu membeku, Su Fang tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Su Fang akan jatuh ke dalam kendalinya, kaisar Ying sangat senang. Tiba-tiba ada gerakan di belakangnya. Lin Yi Han lah yang mengaktifkan instrumen Golden Armor Dao. Dia membakar auranya dan menyerang dari belakang. Kaisar Ying mengangkat alisnya dan berkata, Lin Yi Han, orang ini sangat berguna bagi istana pangeran kekaisaran Ying. Meskipun kamu membencinya, kamu tidak dapat membunuhnya. Ledakan, api emas menyala di udara dan berlari menuju Lin Yi Han. Tinjunya mendarat di punggung kaisar Ying. Kaisar Ying terhuyung. Auranya hancur. Ada lubang besar pada pakaian di punggungnya. Dia dimutilasi dengan parah dan mengeluarkan setegup darah. Setelah terkena serangan kekuatan penuh Lin Yi Han, meskipun dia adalah kaisar abadi, dia masih terluka. Lin Yi Han juga dikirim terbang oleh pasukan. Dia terus memuntahkan darah dan terluka parah lagi. Namun, matanya dingin dan dia tidak terlihat kesakitan. Seolah-olah bukan dia yang terluka. Lin Yi Han, beraninya kamu mengkhianati kediaman kaisar yang tenang. Kaisar Ying terbakar amarah. Dia meraung marah. Tentu saja dia kaget dan geram. Mata, Lin Yi Han, bersinar dengan cahaya abu-abu yang mengubah ruang. Kekuatan ilahi roh primordialnya membara. Su Fang juga menyerang dari belakang. Su Fang sudah merencanakan ini sebelumnya. Dia membiarkan Lin Yi Han, yang dikendalikan oleh roh primordial keduanya, menyerang kaisar Ying secara diam-diam. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, setidaknya mereka akan melukainya dengan serius. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di udara. Itu adalah pelayan lama dari negara gelombang ilahi yang dirasuki oleh Yemei. 1220. Wuz. Satu demi satu ahli mengikuti di belakang Night Demon. Kaisar Ying pernah bertarung dengan Yemei sebelumnya dan sangat waspada terhadap ahli misterius tak tertandingi dari Istana Kekaisaran Divine Wave Mission ini. Dia memandang Yemei dengan waspada dan tidak menyerang Su Fang untuk saat ini. Roh primordial kedua, kembalilah. Su Fang buru-buru mengirim pesan ke roh primordial keduanya. Lin Yi Han, kembali ke sisi Su Fang dan diserap ke dalam dunia transformasi wadah. Perhatian Kaisar Ying tertuju pada Yemei dan tidak peduli dengan tindakan Su Fang. Su Fang secara pribadi pernah mengalami teror Yemei di reruntuhan Netero. Alasan mengapa roh primordial keduanya begitu kuat adalah karena ia telah mengintegrasikan dan menyempurnakan kesadaran dan tanda Runei Yemei. Belum lagi ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi yang tiada taraf di sampingnya. Su Fang tidak berani gegabuh. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Su Fang. Bahkan bisa dikatakan ini adalah krisis hidup dan mati. Dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Salah satunya mahir dalam Dao Kaisar. Yang lainnya memiliki semangat primordial yang sangat kuat. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Bahkan jika Su Fang memperlihatkan kekuatan penuhnya, dia merasa tidak berdaya menghadapi dua pembangkit tenaga listrik ini. Saudaraku, biarkan kami keluar. Kami akan melawan mereka. Kemungkinan terburuknya, kami akan mati. Suara Bailing datang dari Crucible Transformation World. Para ahli dari Crucible Transformation World dan Big Goblin juga bersemangat untuk bertarung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan Kaisar Abadi. Meski mereka sedikit gugup, mereka tidak takut. Tentu saja, biksu yang serakah dan pengecut itu harus disingkirkan. Suara Luoye datang dari Batu Giok Darah. Kamu melawan dua Kaisar Abadi pada saat yang sama. Kamu tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Selain itu, kamu mungkin mengungkap rahasia Laut Darah Musim Semi Kuning. Aku menyarankanmu untuk melakukannya melarikan diri. Melarikan diri, kali ini, aku hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Tidak akan lama sebelum aku membalasnya. Tatapan Su Fang menyapu mayat-mayat yang dibangkitkan di bawah. Matanya menyala karena niat membunuh yang dingin dan kejam. Suara roh primordial kedua penuh dengan niat membunuh. Apakah itu Kaisar Ying atau Yemei? Selama mereka sendirian, dengan kerja sama saya dan Anda, kita memiliki peluang besar untuk membunuh mereka. Kebetulan saya perlu memiliki tubuh yang lebih kuat. Akan lebih baik lagi jika aku bisa melahap iblis semalam itu. Kaisar Ying memandang Night Demon dan berkata, orang ini memiliki sesuatu yang ingin didapatkan oleh Istana Kaisar Ning. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani menyerangnya lagi, Anda akan menjadi musuh Istana Kaisar Ning. Night Demon mencibir, tidakkah menurutmu tidak ada apapun pada pria ini yang ingin aku dapatkan? Orang lain mungkin takut dengan Istana Kaisar Ning, tapi aku tidak. Jadi bagaimana jika kita bertarung sampai mati? Tuan, sepertinya Anda juga bertekad untuk mendapatkan esensi sejati misti. Antara Anda dan saya, yang ada hanyalah pertempuran. Tidak ada pilihan lain. Mata Kaisar Ying dipenuhi rasa dingin saat dia perlahan melepaskan aura dominannya. Intisari halus. Setan malam tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Kaisar Ying tidak tahu bahwa segel surgawi Kaisar penyegel iblis ada pada Sufang. Tentu saja, dia tidak akan mengeksposnya. Sebaliknya, dia mencibir dengan dingin, saya tidak menginginkan pencerahan sejati dari kabut. Saya hanya menginginkan satu hal darinya. Orang ini punya banyak trik, dan kekuatannya juga luar biasa. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mari kita tangkap dia hidup-hidup terlebih dahulu. Belum terlambat bagi kita untuk memutuskan siapa yang lebih kuat setelah itu. Sangat bagus. Kaisar Ying berbalik dan memandang Sufang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Sufang. Namun, Night Demon tidak memiliki niat untuk menyerang. Jelas sekali, dia berencana memanfaatkan situasi ini. Hem, gelombang. Sufang mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan 5 hingga 600 tanda hitam terbang menuju Kaisar Ying. Ledakan, 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 terjadi ledakan besar. Gas beracun dan ki iblis menyatu menjadi banyak panah hitam dan menghujani Kaisar Ying. Saat Goul menjadi lebih kuat, Rune beracun menjadi lebih kuat. Selain itu, Sufang dapat mengendalikan gas beracun dan ki iblis dan mengubahnya menjadi berbagai bentuk untuk diserang. Jangan coba-coba menghentikanku dengan tipuan kecilmu. Kaisar Ying mencibir. Dia melepaskan kinya dari penguasa. Saat dia berlari, momentumnya seperti guntur, menghancurkan gas beracun dan ki iblis. Desir, 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 lima Goul besar datang dan menghalangi jalan Kaisar Ying. Kau memang punya beberapa tipuan. Rune beracun, Goul, beberapa prajurit kuat, dan goblin besar. Bahkan tetua agung pun akan terjatuh jika dia tidak berhati-hati. Namun, di hadapanku, ini hanyalah tipuan kecil. Aku akan melakukannya menghancurkanmu. Kaisar Ying terkejut. Namun, dia tidak mengambil hati. Dia mengaktifkan skillnya dan membunuh Goul dalam sekejap. Penundaan itu sudah cukup bagi Sufang untuk melarikan diri ke tanah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya yang dibangkitkan di tanah merasakan kekuatan hidup Sufang dan mengerumuninya. Ada juga banyak mayat yang dihidupkan kembali yang menyerang Kaisar Ying dengan ceroboh. Sangat panik sampai tidak tahu harus pergi ke mana. Kaisar Ying mencibir dan menyerbu ke arahnya. Momentumnya mengguncang puluhan mayat yang dibangkitkan. Mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Wuling Goblin. Begitu Sufang mendarat di tanah, dia melepaskan Wuling Goblin. Tuan, jangan khawatir. Ada banyak gunung di dunia void di dalam mausolem kekaisaran. Tanahnya penuh dengan bebatuan. Selama aku menggali ke dalam tanah, bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa melakukan apapun padaku. Wuling Goblin menelan Sufang dan berubah menjadi sabuk batu. Ia tidak memiliki ki iblis, dan tidak menimbulkan banyak suara. Ia dengan cepat menggali ke dalam puing-puing yang terbentuk oleh gunung-gunung yang runtuh. Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga. Sufang juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di dalam Wuling Goblin untuk menyembunyikan auranya. Karena itu, ia kehilangan sebagian kekuatan hidupnya dan rambutnya memutih. Bersama dengan kekuatan Dewa Bumi, Aura Wuling Goblin menyatu dengan esensi bumi di sekitarnya. Ketika Kaisar Ying melihat Sufang menghilang, dia terkejut. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk menggali seperti tikus, kamu tidak dapat melarikan diri dariku. Dengan senyuman menghina, Kaisar Ying melepaskan kemampuan penginderaannya. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Sufang, kekuatan hidupnya, Aura, dan Ki Sejati, dia tidak dapat merasakan apapun. Seolah-olah dia telah menguap sepenuhnya dari kehampaan. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Belum lagi Kaisar Ying, yang merupakan Kaisar Abadi, bahkan Kaisar Abadi pun akan sulit merasakan keberadaan Sufang. Hahaha, menurutku Kaisar Ying dari kediaman Kaisar Tenang sangat mengesankan. Memikirkan bahwa seorang penggarap alam abadi mistik bisa melarikan diri dari bawah hidungnya. Ini benar-benar membuka mata. Gelombang ejekan datang dari langit. Ternyata Ye Mei melihat Kaisar Ying tidak dapat menemukan Sufang. Dia terkejut dan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Kaisar Ying. Kau ingin melarikan diri dariku? Bermimpilah. Bahkan jika aku harus menjungkir balikkan seluruh dunia void, aku akan menangkapmu hidup-hidup. Wajah Kaisar Ying terbakar. Dia meraung dan menginjak tanah. Ledakan, ledakan. Aura dominannya meledak. Bumi bergetar di bawah kakinya. Dengan suara gemuruh yang keras, bebatuan dan tanah di permukaan tanah bergulung seperti ombak. Di antara kumpulan mayat yang padat, ada juga pembudidaya manusia. Beberapa di antaranya langsung terkubur di kerikil dan tanah. Ada juga kultifator yang terbang di udara yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mereka jatuh ke tanah seperti pangsit dan ditelan oleh mayat yang dibangkitkan. Kekuatan Kaisar Abadi dari kediaman Kaisar Tenang sungguh menakjubkan. Bawah tanah. Wuling Goblin yang sedang berjalan melewati celah bebatuan, tersapu aura agung dan langsung terluka. Saya telah ditemukan. Wuling Goblin, apakah kamu masih bisa bertahan? Sufang bertanya dengan cemas. Wuling Goblin menjawab dengan tegas, Tuan, luka saya baik-baik saja. Hanya saja saya sudah ketahuan. Apa yang harus saya lakukan? Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sufang tidak peduli dengan hilangnya umurnya. Dia sekali lagi menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga secara ekstrim. Mata Sufang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyengat. Wuling Goblin, turunlah secara diagonal. Ternyata Sufang merasakan aura kematian yang sangat pekat jauh di bawah tanah. Selain itu, ia sangat kuat dan telah mencapai level Kaisar Abadi. Jelas sekali bahwa Kaisar Negara Air Ilahi atau ahli kerajaan yang terkubur jauh di bawah tanah akan segera dibangkitkan. Aura kematian itu. Itu seharusnya adalah Kaisar Pendiri Negara Air Ilahi. Dia juga orang terkuat dalam sejarah Negara Air Ilahi. Orang ini telah mati jutaan tahun, namun tubuh fisiknya tidak hilang. Ada juga sisa jiwanya yang dibangkitkan oleh aura jahat langit dan bumi. Jika aku membiarkan roh primordial keduaku mengambil alih mayat ini, aku bisa melawan Kaisar Ying dan Ye Mei. Sufang sangat berharap. Di bawah bimbingan Sufang, Wuling Goblin menuju makam Kaisar Pendiri. Ledakan, ledakan. Di belakang mereka, selalu terjadi keributan. Ternyata Kaisar Ying juga bersembunyi. Dia menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menghancurkan semua rintangan dan memaksa masuk ke bawah tanah. Kecepatannya sebenarnya tidak jauh lebih lambat dari Wuling Goblin. Wuling Goblin, cepatlah. Goblin besar di alam transformasi wadah juga sangat cemas. Ia terus mendesak Wuling Goblin, berharap bisa keluar dan menggantikan Wuling Goblin. Keributan di belakang mereka semakin keras. Kaisar Ying semakin dekat. Itu membuat heboh. Tiba-tiba gelombang. Dengan kemampuan perfection stage miliknya, dia melihat banyak jejak tipis di depannya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, jejak itu terjalin membentuk penghalang yang tidak memiliki aura apapun. Ternyata mereka hendak mencapai makam tersebut dan menemui penghalang di luar makam. Wuling Goblin, keluarkan aku. Sufang berkata dari tubuh Wuling Goblin. Wuling Goblin menggunakan cakarnya untuk membuka ruang bawah tanah yang bisa menampungnya. Kemudian, ia kembali ke tubuh aslinya. Begitu Sufang keluar, ia segera menyedot Wuling Goblin ke telapak tangannya dan membiarkannya menelan pil di Crucible Transformation World untuk pulih dari luka-lukanya. Kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi berdarah. Kemudian berubah menjadi bentuk sabuk darah. Pada saat ini, laut darah musim semi kuning menunjukkan kemampuan magisnya. Ia dengan gesit melewati celah jejak penghalang tanpa menyentuh penghalang sama sekali. Saat Sufang memasuki lorong makam, Kaisar Ying datang dari belakang, menghancurkan batu dan tanah saat dia menyerang ke depan. Suara mendesing gelombang. Kaisar Ying tiba-tiba berhenti dan mengangkat alisnya. Penghalang. Tentu saja, penghalang seperti itu tidak bisa menghentikan ahli tingkat Kaisar abadi seperti dia. Namun, ketika dia merasakan aura kematian yang kuat, mata Kaisar Ying menunjukkan rasa takut dan gentar. Aura mengerikan itu hampir setara dengannya. Selain itu, kultifator yang dibangkitkan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Itu hampir abadi. Bisa juga mengeluarkan racun mayat yang sangat korosif. Jika berada di luar, Kaisar Ying tentu saja tidak akan takut. Namun, di makam bawah tanah ini, bertarung dengan mayat yang dibangkitkan di tingkat Kaisar abadi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hem, aku benar-benar kehilangan aura Sufang lagi. Dia benar-benar punya beberapa trik di lengan bajunya. Aku khawatir bahkan mayat yang dibangkitkan pun tidak bisa merasakan aura hidupnya. Saya akan tinggal di sini dan menunggu Kaisar Negara Gelombang Ilahi bangkit dan pergi. Mari kita lihat kemana Anda bisa lari nanti. Setelah merenung sejenak, Kaisar Ying hanya berjaga di luar makam. Tidak jauh dari Kaisar Ying, sesosok tubuh ilusi mengambang sedang berjalan melewati bebatuan dan lumpur. Seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan pesona di luar makam tidak berguna bagi sosok ilusi itu. Itu melewati pesona. Ternyata Night Demon telah meninggalkan tubuh yang direbutnya dan mengikuti Kaisar Ying dengan tubuh aslinya. Saat ini, dia langsung masuk ke dalam makam. Terima kasih telah menonton!